Istana yang suram jilid 7. Paran Sangit tidak menjawab, tetapi ia benar-benar menjadi cemas melihat Panji Surawilaga yang sudah kehilangan lawannya dan sudah bersiap-siap untuk membantu kuda rupaka. Sejenak Paran Sangit menimbang-nimbang, ia akan dapat mengalahkan kuda rupaka yang sudah menjadi semakin terdesak, tetapi untuk melawan dua orang sekaligus, ia masih harus berpikir masak-masak, sedangkan seorang kawannya masih harus mempertahankan dirinya dari desakan kidang alit yang juga ternyata memiliki kemampuan yang tinggi. Karena itu, maka Kiai Paran Sangit itu harus segera menemukan jalan keluar dari kesulitan yang sudah mulai membayang. Sementara itu, Panon dengan tergesa-gesa berlari masuk ke ruang dalam, ia tidak ragu-ragu lagi untuk memasuki pintu dalam yang selama ia berada di istana itu, belum pernah terbuka baginya, karena ia hanyalah seorang pengembara. Tetapi dalam keadaan yang gawat, ia tidak lagi teringat tentang dirinya sendiri. Tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti, ketika ia melihat sesosok mayat yang berbaring di muka pintu bilik Raden Ayu Kudanarpada, sedangkan di dalam bilik itu dilihatnya Raden Ayu Kudanarpada yang ketakutan memeluk puterinya Inten Prawesti. Sedangkan Nyi Upih pun telah memeluk anak gadisnya yang pucat pula. Sejenak Panon termangu-mangu, ia tidak melihat darah yang memerah di lantai, dan ia tidak melihat luka pada tubuh mayat dari orang guntur geni itu. Kenapa ia bisa mati bertanya Panon di luar sadarnya? Perempuan-perempuan yang ketakutan di dalam bilik itu sama sekali tidak menjawab. Dalam pada itu, Panon pun teringat ketika ia mendengar langkah-langkah perkelahian di belakang istana itu, segera ia ingat kepada Kie Mina, agaknya Kie Mina harus bertempur pula di bagian belakang. Ternyata istana ini telah benar-benar terkepunggumam Panon, di belakang pun ada beberapa orang yang nampaknya juga termasuk orang-orang guntur geni. Setelah yakin bahwa orang-orang yang terbaring itu tidak bernafas lagi, maka Panon pun segera meninggalkan bilik itu dan menghambur ke serambi belakang. Seperti yang diduganya, di halaman yang gelap, Kie Mina sedang bertempur melawan dua orang lawan yang ternyata cukup kuat. Dalam waktu yang pendek, Panon segera mengetahui bahwa Kie Mina telah terdesak dan bahkan sudah membahayakan keselamatannya, karena itulah maka Panon tidak berpikir panjang lagi, dengan serta merta ia pun langsung terjun ke gelanggang yang sengit itu. Maaf Kie Mina, aku akan ikut serta dalam permainan ini. Bagaimana dengan perkelahian di halaman depan? Mereka akan segera tertumpas. Beberapa orang telah terbunuh, mudah-mudahan akan segera berakhir meskipun masih cukup membingungkan. Kie Mina tidak menjawab lagi, serangan kedua orang lawannya justru datang beruntun dengan dasyatnya, sehingga ia terpaksa meloncat surut sejauh-jauhnya. Tetapi lawannya tidak mau melepaskannya, justru mereka dengan gigi yang gemeretak karena serangan mereka yang masih saja dapat dialahkan. Panon tidak dapat menunggu lebih lama lagi sambil berbicara saja, tiba-tiba ia pun meloncat untuk menyelamatkan Kie Mina pada keadaan yang paling sulit itu, maka Panon pun dengan sengitnya justru telah mulai menyerang salah seorang lawan Kie Mina itu. Dengan demikian, maka perhatian lawan Kie Mina telah terpecah, masing-masing kemudian harus menghadapi seorang lawan, sehingga dengan demikian maka keseimbangan pertempuran itu pun segera berubah. Kie Mina segera dapat memperbaiki keadaannya, apalagi lawannya bukanlah seorang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka justru Kie Mina lah yang berhasil mendesak lawannya. Demikian juga keadaan Panon yang bertempur melawan seorang lawannya, tidak banyak kesulitan yang dialaminya, seperti saat ia bertempur melawan salah seorang murid dari Guntur Geni di halaman depan. Meskipun demikian bukan berarti bahwa keduanya dengan serta merta dapat mengalahkan lawannya, jika mereka melakukan kesalahan, maka yang akan terjadi justru sebaliknya, karena mereka masing-masing bukanlah orang kebanyakan pula. Dalam pada itu, yang bertempur di halaman belakang itu terkejut ketika mendengar isyarat di halaman depan. Sebuah siulan pendek, tidak begitu nyata, tetapi telinga yang tajam akan segera mendengarnya. Ternyata Kiai Paran Sangit telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya yang masih hidup. Tidak ada kesempatan lagi baginya untuk mempertahankan diri, maka ia pun segera mengambil keputusan untuk melarikan diri. Agaknya Kiai Paran Sangit telah mengambil keputusan tepat pada waktunya, demikian Panji Surawilaga menempatkan dirinya di samping kuda rupaka, maka Kiai Paran Sangit telah meloncat meninggalkan gelanggang. Demikian juga seorang kawannya, meskipun ia tidak dapat mengalahkan Kidang Alit, namun agaknya ia masih sempat melarikan dirinya, menghilang di antara semak-semak di halaman. Sejenak Kidang Alit termangu-mangu, perhitungannya terhadap kekuatan yang ada telah rusak karena kehadiran Panod dan terbunuhnya lawan Panji Surawilaga, sehingga Paran Sangit tidak berhasil membunuh kuda rupaka atau sebaliknya seperti yang diharapkannya. Karena itu, ia harus mengambil keputusan sementara, dibiarkannya orang guntur geni itu tetap hidup, mungkin masih dapat terjadi benturan-benturan yang akan berlangsung antara kuda rupaka dan orang-orang guntur geni. Mungkin orang-orang guntur geni itu akan memanggil kawan-kawannya untuk menghancurkan orang-orang yang berada di dalam istana itu. Karena itu, maka Kidang Alit tidak mengejar orang guntur geni, bahkan kemudian ia sendirilah yang bersiap-siap untuk meninggalkan halaman itu. Karena dalam keadaan yang demikian mungkin sekali kuda rupaka dan Panji Surawilaga kehilangan akal dan bersiap untuk membunuhnya bersama-sama. Orang-orangku yang ada di istana ini, akan berhadapan dengan Panon dan mungkin kawannya yang tua itu pun memiliki kemampuan yang cukup berkata Kidang Alit dalam hatinya. Dugaannya ternyata tidak jauh meleset dari kenyataan yang dihadapinya. Tiba-tiba saja kuda rupaka yang kehilangan lawannya itu menggeram, Paman Panji, agaknya saatnya sudah tiba untuk membunuh orang ini pula. Kidang Alit mengerutkan keningnya, dilihatnya Panji Surawilaga mempersiapkan dirinya pula. Tetapi ternyata Kidang Alit masih sempat tertawa, katanya, memang suatu care yang baik untuk mengurangi lawan, karena itulah aku membiarkan orang guntur geni itu untuk melarikan diri. Dengan demikian, maka aku berharap bahwa kalian masih merasa memerlukan aku untuk menghadapi bukan saja orang-orang guntur geni. Tetapi orang-orang yang ada di dalam istana ini, Hiradan Kuda rupaka, apakah kau tidak mengetahui, betapa anak muda yang menyebut dirinya pengembara itu memiliki ilmu yang luar biasa? Ia adalah orang yang pertama yang berhasil membunuh lawannya. Apakah kau tidak mempertimbangkan, suatu kemungkinan lain akan terjadi atas kalian berdua? Kuda rupaka mengerutkan keningnya, namun yang terdengar adalah suara gemeretak giginya, aku tidak peduli dengan kedua orang itu, mereka akan mati sebelum Fajar menyingsing. Suara ketawa Kidang Alit justru meninggi, katanya, kalian memang terlampau sombong, tetapi kalian tidak akan berhasil jika kalian tetap dalam kebodohan itu Kidang Alit berhenti sejenak. Lalu, kenapa aku tidak membunuh kalian lebih dahulu? Aku mempunyai pertimbangan tersendiri, di saat terakhir, maka yang harus hidup adalah orang-orang yang paling lemah, dan yang paling lemah di antara kita semuanya adalah kalian berdua, juga sudah aku perhitungkan kedua orang pengembara itu. Gila! Baru kemudian aku. Nah kau dengar, aku adalah sebuah kekuatan yang termasuk lemah di sini, sehingga aku memerlukan care, tersendiri untuk memenangkan perjuangan merebut pusaka-pusaka itu, bukankah dengan caraku sekarang ini, aku akan dapat menampilkan diri dalam perjuangan terakhir? Sayang, pengembara itu sudah merusak perhitunganku, jika tidak, maka kalian berdua tidak akan dapat melihat matahari besok pagi sekali lagi ia berhenti sambil menarik nafas. Itulah sebabnya aku mengharap bahwa kita akan dapat hidup sampai perjuangan terakhir, kita akan dapat berhadapan dalam keadaan yang lapang, sehingga kita akan mengadu ilmu sampai tuntas, tetapi jika kau cemaskan nasibmu dengan care itu, maka baiklah, apa yang akan kau lakukan sekarang ini? Apakah kita harus bertempur selagi pengembara-pengembara itu masih saja berkeliaran di sini? Aku tidak tahu siapakah yang akan dibantunya, namun seandainya mereka membantumu, aku pun sama sekali tidak cemas, karena aku mempunyai kawan yang cukup aku percaya untuk mengikat kedua pengembara itu dalam harna perkelahian. Raden Kudarupaka mengeram, panun menyulitkan, apalagi setelah anak muda itu memiliki ilmu yang tinggi, sehingga masih harus dipertimbangkan semasak-masaknya apa yang akan dilakukan. Apakah membunuh Kidang Alit sekarang ini bagiku atau justru bagi pengembara itu bertanya Kudarupaka kepada diri sendiri? Dalam keragu-raguan itulah, maka Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga mendengar isyarat yang terlontar dari mulut Kidang Alit, sejenak keduanya ragu-ragu, mereka tidak akan tahu arti dari isyarat itu. Apa yang akan kau lakukan bertanya Kudarupaka? Kidang Alit tertawa, aku memerintahkan orang-orangku untuk menyingkir saja dari halaman ini. Nah jelas, suara yang mirip dengan auman serigala itu merupakan pertanda aman bagi lawan-lawannya, tetapi jika aku menggonggong, maka ini adalah pertanda kematian bagi orang-orang yang menentang kemauanku. Kenapa kau tidak menggonggong sekarang geram Surawilaga? Perhitunganku belum masak, kedua pengembara itu sudah merusak semua rencanaku, aku berharap bahwa setelah orang-orang guntur geni, maka kesempatan untuk memperbandingkan ilmu dengan bangsawan dari demek ini akan dapat aku lakukan, tetapi ternyata niat itu terganggu oleh anak gila itu. Persetan, aku akan pergi sekarang. Tetapi Panji Surawilaga melangkah maju sambil berkata, kenapa bukan kau lebih dahulu yang kami bunuh, sebelum sisa orang-orang dari guntur geni dan kedua pengembara itu. Aku tidak keberatan jika kau memang menantang, aku dapat memanggil orang-orangku kembali, dan di sini akan ada arna segitiga yang menarik, tetapi pertempuran yang demikian tidak meyakinkan, karena itu, baiklah kita bersetuju untuk bertempur pada kesempatan lain tanpa ada pihak ketiga yang mengganggu. Aku akan mengambil seorang kawanku yang terpercaya, sehingga kita masing-masing akan melakukan perang tanding dengan jujur dan jantan. Tidak ada yang percaya kepada mulutmu, kau licik sekali dan terlebih-lebih lagi, tidak mempunyai harga diri sama sekali. Kidang Alit tertawa, katanya, sebenarnya aku adalah seseorang yang menjunjung tinggi harga diri, tetapi dalam hal ini, apakah arti harga diriku dibanding dengan nilai pusaka yang sedang kita cari sekarang ini? Persetan, jika kau sekarang masih memohon agar hidupmu diperpanjang, pergilah, mungkin aku segera merubah keputusanku dari membunuhmu sekarang juga. Dan Kidang Alit justru menyambung, selanjutnya, pengemis itu akan membunuhmu setelah sekarang ia menemukan pusaka yang sedang kita perebutkan. Tiba-tiba saja Raden Kudaru paka mengeram, ternyata keadaan di istana kecil ini menjadi semakin membingungkan. Raden tiba-tiba saja terdengar suara Kidang Alit, bagaimana jika kita bersepakat saja untuk membunuh pengembara itu? Kau berdua belum tentu dapat melakukannya, sebaliknya, aku dan kawan-kawan ku pun belum tentu akan berhasil, tetapi jika kita bersama-sama, maka aku kira kita akan dapat melakukannya, baru setelah pengembara itu mati, kita akan bertempur sepuas-puas kita tanpa ada yang mengganmu. Orang-orang Guntur Geni tentu tidak akan kembali dengan segera, karena ia telah kehilangan dua orang di sini, mungkin tiga orang. Kita belum mengetahui apa yang terjadi dengan seorang kawannya yang memasuki bilik istana putri, tetapi bahwa ia tidak keluar lagi setelah panon masuk, mungkin nyawanya telah disitanya pula. Gila geram kuda rupaka, kau kira aku akan melakukan tugas ini dengan membabi buta? Bukan membabi buta, tetapi itu adalah perhitungan yang cermat, kita mengambil keuntungan dari peristiwa yang dapat terjadi, apalagi kita sudah bersetuju untuk bertempur di saat terakhir. Kita tidak dapat mempercayainya, Raden Potong Panji Surawilaga, pada suatu saat ia akan memanggil sejumlah orang-orangnya untuk melakukan apa saja dengan care yang licik, karena itu, kita harus memperhitungkan, manakah yang lebih menguntungkan, memilih pengemis itu lebih dahulu bersama-sama dengan kidang alit, atau justru membunuh kidang alit lebih dahulu bersama-sama dengan pengemis-pengemis itu. Raden kuda rupaka mengangguk-angguk, lalu katanya, kau dengar pertimbangan Paman Panji Surawilaga, kidang alit, agaknya dalam keadaan seperti ini, kami pun harus berpendirian seperti kau, harga diri kita jauh lebih murah daripada nilai pusaka-pusaka itu. Baiklah, perhitungkan masak-masak, manakah yang lebih menguntungkan bagimu, aku besok akan datang lagi, mungkinkah sudah mempunyai keputusan? Raden kuda rupaka tidak menjawab, ia pun tidak beranjak dari tempatnya ketika kemudian kidang alit meninggalkan halaman itu dengan meloncati dinding. Sejenak kuda rupaka termangu-mangu, sekilas dilihatnya mayat yang terbaring diam di halaman. Raden berkata Panji Surawilaga, mayat-mayat ini harus dikuburkan, apakah kisah masih dapat meminta bantuan orang-orang padukuhan karang maja? Apa salahnya, di siang hari kita akan dapat pergi ke rumah kibuyut? Panji Surawilaga menarik nafas dalam-dalam, rasa-rasanya kehidupan di malam hari dan di siang hari terasa jauh sekali perbedaannya, di siang hari tidak banyak kelainan yang nampak dari kehidupan sehari-hari. Tetapi di malam hari istana kecil ini merupakan hutan belantara yang lebat, siapa yang kuat ialah yang akan tetap dapat melihat matahari esok pagi. Tetapi tiba-tiba Panji Surawilaga berkata, jika kita pergi ke padukuhan, pengemis-pengemis itu akan lepas dari pengamatan kita, mungkin mereka akan melakukan apa saja untuk mendapatkan pusaka-pusaka itu. Raden Kudarupaka mengerutkan keningnya, sejenak ia berpikir, namun kemudian katanya, aku akan pergi ke padukuhan bersama salah seorang dari pengemis itu, kau mengawasi yang seorang lagi. Panji Surawilaga mengangguk-angguk. Sekarang, biarlah kita singkirkan mayat-mayat ini dahulu. Tetapi apakah Raden tidak melihat apa yang telah terjadi dengan puteri? Raden Kudarupaka bagaikan terbangun dari sebuah mimpi yang buram, tiba-tiba saja ia berkata, marilah, aku hampir saja melupakannya. Dengan tergesa-gesa Kudarupaka diikuti Panji Surawilaga naik ke pendapa dan masuk ke ruang dalam, ketika ia sampai ke pintu bibinya, dilihatnya Panon dan Kimina sudah berada di luar bilik pintu itu pula. Sejenak langkahnya terhenti, rasa-rasanya telah terentang jarak yang membatasi hubungan antara dirinya dengan kedua pengembara itu. Namun Kudarupaka melihat kedua orang itu melangkah surut, seolah-olah memberikan tempat kepadanya untuk menyelesaikan masalah yang baru saja terjadi. Kudarupaka menjadi berdebar-debar ketika ia melihat sesosok mayat yang terbujur di muka pintu bilik itu, mayat dari seorang yang wajahnya nampak mengerikan, apalagi pada saat-saat matinya. Siapakah yang telah membunuhnya terdengar suara Kudarupaka berat? Tidak ada seorang pun yang menjawab, sehingga Kudarupaka harus mengulanginya lagi, tetapi langsung ditujukan kepada bibinya yang masih ketakutan di dalam biliknya sambil memeluk puterinya yang gemetar. Siapakah yang telah membunuhnya bibi? Raden Ayu Kudanar pada tidak segera menjawab, rasa-rasanya mulutnya menjadi terlampau sulit untuk digerakannya. Siapa bibi tetapi Kudarupaka selalu mendesaknya? Raden Ayu Kudanar pada masih termangu-mangu, seakan-akan ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Kudarupaka bergeser selangkah, kemudian dipandanginya wajah Kimina yang termangu-mangu pula, seperti wajah-wajah yang lain, dengan nada kasar Kudarupaka bertanya, kaukah yang melakukannya? Kimina menggelengkan kepalanya, dengan mantap ia menjawab, aku tidak membunuhnya Raden, aku berada di belakang karena ada dua orang yang ingin memasuki pintu belakang istana ini. Kau bertempur melawan keduanya? Aku terpaksa membela diri, kemudian datang Panon membantuku. Di luar sadarnya Kudarupaka memandang Panji Surawilaga, seolah-olah ingin mengatakan bahwa orang tua itu pun memiliki ilmu yang tinggi, sehingga ia mampu melawan dua orang sekaligus, meskipun tidak berhasil menyelesaikan, jika Panon tidak datang membantunya, kedua orang itu tentu orang-orang yang mendapat isyarat dari Kidang Alit. Namun dengan demikian, siapakah sebenarnya yang telah membunuh orang ini? Tatapan Matuk Kudarupaka pun kemudian tertuju kepada Panon, sehingga di luar sadarnya, Panon pun menggeleng sambil berkata, ketika aku sampai di sini, orang ini telah mati. Wajah Kudarupaka menjadi tegang, sekali lagi dipandanginya bibinya sambil bertanya, apakah bibi melihat seseorang? Bibinya yang sudah mulai lebih tenang, menggelengkan kepalanya, katanya, aku tidak melihat seorang pun di tempat ini, tetapi ketika orang itu melangkah masuk ke dalam bilik ini, ia seolah-olah terdorong surut dan jatuh di muka pintu tanpa aku ketahui sebab-sebabnya. Aneh sekali desis Kudarupaka, apakah masih ada orang lain yang tidak kita ketahui? Panji Surawilaga menjadi tegang, bahkan Kimina dan Panon pun terheran-heran pula karenanya. Dengan ragu-ragu Kudarupaka memandang dinding bilik itu, kemudian merambat sampai ke atap, ternyata ia tidak mendapatkan sebuah lubang yang cukup besar. Panji Surawilaga yang heran pula kemudian mendekati mayat itu sambil bergumam, tidak ada darah. Ya desis Kudarupaka, tentu dengan jenis senjata yang lain, mungkin racun, kita akan melihatnya nanti, tetapi kita harus yakin, bahwa serangan semacam itu tidak akan mengenai kita pula. Kita memiliki penawar racun, justru orang-orang guntur geni yang selalu menyerang dengan senjata beracun, kurang memperhatikan akibat bagi dirinya sendiri. Tetapi pemimpin-pemimpinnya tentu memiliki penawarnya, seperti yang kita miliki, meskipun wujudnya lain. Apalagi orang ini tentu tidak menyangka bahwa ia akan mendapat serangan seperti itu. Panon yang termangu-mangu itu pun maju setapak, dengan hati-hati ia berjongkok di samping mayat yang terkapar itu, perlahan-lahan ia menggulingkan tubuh yang membeku itu sehingga menelentang. Orhintan memalingkan wajahnya dan bahkan kemudian menyembunyikan di dadanya ibunya, sedangkan Raden Ayu Kudanar pada memejamkan matanya. Tolonglah desis Raden Ayu, bawalah mayat itu pergi. Tetapi yang terdengar adalah suara panon perlahan-lahan pasar-pasar inilah yang telah membunuhnya. Supit gelumam Panji Surawilaga, pasar itu tentu dilontarkan dengan supit, dan ujung supit itu dapat disusupkan di lubang dinding yang kecil, mungkin dari atas pengeret. Semua orang memandang ke dinding sekali lagi, seperti yang dikatakan oleh Panji Surawilaga, memang ada antara yang cukup di bawah pengeret yang memisahkan dinding dan atap. Namun mereka masih termangu-mangu, jika benar demikian siapakah yang telah melakukannya? Apakah orang-orang guntur geni sendiri atau pihak lain yang belum mereka ketahui? Dalam kebimbangan itu, terdengar suara Raden Kudarupaka, masih ada seorang yang tidak hadir di sini. Semua orang memandang kepadanya, dan Kudarupaka meneruskan, dimanakah sangkan? Tidak ada yang menjawab. Karilah sangkan di biliknya berkata Kudarupaka kepada Panji Surawilaga. Panji Surawilaga pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke bilik sangkan, namun ia tidak usah terlalu lama mencari, seperti yang pernah terjadi, maka Panji Surawilaga langsung mencari di bawah pembaringannya. Cepat keluar bentak Panji Surawilaga, kenapa kau bersembunyi di kolong pembaringan selagi semua orang bertempur? Aku, aku takut sekali desisnya dengan suara gemetar. Kau gila, kau memang pantas dibunuh saja daripada mengotori istana ini. Tetapi, tetapi aku tidak berbuat apa-apa, aku tidak mengganggu dan bahkan aku dapat membantu membersihkan halaman. Gila, ternyata pengemis itu lebih berguna daripada kau, mereka mampu berkelahi melawan kawan-kawan kidang alit, sementara kau bersembunyi saja di kolong ambenmu. Hisangkan merangkak keluar, pengemis-pengemis itu berani berkelahi? Ya, pengemis yang muda telah membunuh seorang perampok dari guntur geni. Ah, Raden Panji agaknya masih sempat bergurau. Tetapi sangkan tidak dapat meneruskan kata-katanya, apalagi senyumnya yang mulai nampak di bibirnya, segera terhapus oleh sebuah pukulan di pipinya. Aduh sangkan mengeluh sambil memegang pipinya, wajahnya yang pucat tiba-tiba menjadi merah, bukan saja wajahnya tetapi juga matanya. Ketika tangan sangkan mengusap matanya yang basah, Panji Surawilaga membentaknya, jika kau menangis, aku bunuh kau, kau tidak dapat bermanja-manja di hadapanku, aku tidak peduli jika kau menangis di gendungan biungmu yang semakin tua itu, tetapi tidak di hadapanku. Sangkan menjadi semakin ketakutan, tetapi ia tidak menangis, ikut aku mentak Panji Surawilaga. Sangkan tidak membantah, ia pun kemudian mengikuti Panji Surawilaga masuk ke ruang dalam, namun ketika terpandang olehnya sesosok mayat, maka ia pun segera berhenti. Kenapa kau berhenti? Aku takut, Raden. Ikuti aku, jika kau takut mayat, kau sendirilah yang akan menjadi mayat. Tetapi sangkan tidak menyahut lagi. Kemarahan Panji Surawilaga tidak tertahankan lagi, tetapi ketika ia hampir saja memukulnya, Panon bertanya, untuk apakah sangkan dibawa kemari, jika ia memang ketakutan, biarlah ia sembunyi di dalam bilik. Ia harus menyingkirkan mayat itu. Biarlah aku dan Paman Minah yang akan menyingkirkan, tetapi mayat yang ada di halaman pun masih harus disisihkan, dan itu bukan semata metuk kewajibanku dan Paman. Terasa sikap Panon memang sudah berbeda dari sikapnya pada saat ia datang. Tetapi Raden Kudarupaka pun menyadari, bahwa yang dihadapinya itu bukan seorang pengemis kebanyakan, itulah sebabnya maka ia pun harus bersikap lain. Baiklah berkata Kudarupaka, pagi-pagi kita akan memanggil orang-orang padukuhan, kau dan aku akan pergi kepada kibuyut, kita minta tolong kepada orang-orang karang maja untuk menguburkan mayat-mayat itu. Panon nampak ragu-ragu, namun kemudian jawabnya, baiklah Raden, aku besok akan pergi bersama Raden. Dan ia berhenti sejenak, lalu, sekarang bagaimana dengan mayat-mayat ini? Raden Kudarupaka memandang Panji Surawilaga, sejenak kemudian ia menjawab, baiklah, kita akan menyingkirkannya, semua yang di sini dan yang ada di halaman. Kau harus membantu kami anak gila geram Panji Surawilaga sambil memandang sangkan. Tetapi Panon telah menyahut, jangan dipaksa, jika ia sudah mengatakan tidak berani. Ia akan menjadi manja di sini. Biarlah aku saja. Panon pun kemudian mengangkat mayat itu seorang diri dan membawanya keluar, sementara Kudarupaka dan Panji Surawilaga dibantu oleh Kimina telah menyingkirkan mayat-mayat yang terbaraing di halaman. Dalam pada itu, sangkan yang ketakutan tidak mau segera kembali ke biliknya, karena itu untuk beberapa lamanya ia berada di muka bilik Raden Ayu. Kembalilah ke bilikmu berkata Nyi Upih. Aku takut diung. Apa yang kau takutkan sekarang, semuanya sudah diselesaikan. Tetapi aku tidak mempunyai kawan di bilik belakang. Di mana Panon dan Kimina? Mereka sedang menyingkirkan mayat-mayat yang katanya ada di halaman. Tetapi mereka sudah berada di biliknya kembali. Sangkan masih tetap ragu-ragu, tetapi Nyi Upih kemudian berkata, di muka pintu ini tadi juga terdapat sesosok mayat. Oh-oh-oh tiba-tiba saja sangkan meloncat masuk ke dalam bilik. Bukankah kau juga melihatnya? Ya, ya, aku melihatnya. Sekarang kembalilah ke dalam bilikmu, kau tentu tidak akan dapat tidur di sini. Sangkan ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun dengan tergesa-gesa pergi ke bilik belakang. Ternyata seperti yang dikatakan oleh ibunya, Panon dan Kimina sudah ada di dalam bilik itu pula, tetapi justru sangkan tidak berani mendekati mereka. Kau berbau mayat dasis sangkan. Aku sudah membersihkan diriku di pakiwan sahut Panon. Sangkan masih termangu-mangu, namun ia pun kemudian membanting dirinya di pembaringannya sambil berkata, jangan dekat-dekat. Panon menarik nafas dalam-dalam, perasaan muaknya telah sampai ke ubun-ubun, tetapi ia masih tetap menahan diri agar tidak timbul persoalan lain. Karena itu, ia pun tidak menghiraukan sangkan yang tidur menelungkup sambil menyembunyikan wajahnya itu. Untuk beberapa saat lamanya Panon masih bercakap-cakap dengan Kimina tentang orang-orang guntur geni itu. Memang aneh berkata Kimina, orang itu mati di muka pintu tanpa mengetahui siapakah yang telah membunuhnya, pasar itu sama sekali tidak dapat memberikan petunjuk karena tidak terdapat ciri-ciri apapun juga. Ki Dang Alit juga tidak mungkin melakukan, tetapi masih mungkin bahwa ia mempunyai orang lain yang mendapat kesempatan untuk melepaskan pasar kecil dari sebuah sumpit. Kimina menarik nafas dalam-dalam, katanya, Panon, kita sudah terlanjur menyatakan diri, karena itu, mungkin kita untuk seterusnya akan menghadapi persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan dengan kekerasan. Karena itu, maka sudah sepantasnya kita membawa senjata kita masing-masing, aku pun tidak lagi akan menyembunyikan kerisku, dan kau pun harus membawa pisau-pisaumu meskipun tidak lebih dari keratan-keratan besi kecil runcing, namun di tanganmu ternyata telah berubah menjadi pusaka yang sangat berbahaya. Panon mengangguk-angguk. Besok kau akan pergi bersama Raden Kudarupaka ke rumah Kibuyut, aku tahu, dengan demikian maka Panji Surawilaga hanya tinggal mengawasi aku saja di sini, tetapi kau harus berhati-hati, banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Agaknya di sini telah terdapat tiga kekuatan yang harus berhadapan. Kau, Raden Kudarupaka dan Kidang Alit, kalian adalah anak-anak muda yang istimua. Raden Kudarupaka dan Kidang Alit mempunyai kelebihan yang jarang terdapat pada anak-anak muda sebayanya, sedangkan kau pun telah memiliki bekal yang tidak tanggung-tanggung lagi. Panon mengangguk sambil berkata, Panon memandang Kimina dengan seksama, kemudian terloncat dari bibirnya, Terima kasih, Paman terlalu baik kepadaku. Kimina tersenyum, katanya, Sudahlah, tidurlah. Panon pun kemudian membaringkan dirinya di pembaringan, di luar sadarnya ia berpaling memandang sangkan yang menelungkup, namun suara nafasnya terdengar mengalir dengan teratur. Ia sudah tertidur desis Panon. Itulah anehnya sahib Kimina, baru saja ia merasa ketakutan, biasanya, orang yang-yang ketakutan itu tidak dapat tidur semudah itu. Panon tidak menjawab, tetapi ia pun kemudian memejamkan matanya, ia memang ingin tidur barang sejenak, kemudian bergantian, biarlah Kimina juga beristirahat meskipun sisa malam tinggal sedikit. Baik Kimina maupun Panon maupun Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga, merasa perlu untuk berjaga-jaga menghadapi segala kemungkinan, karena itulah, maka di ruang depan, Panji Surawilaga dan Kudarupaka telah mengatur waktu, seorang dari mereka akan tidur dahulu, kemudian yang seorang lagi setelah yang terdahulu dibangunkannya. Silahkan Paman tidur lebih dahulu berkata Kudarupaka, hatiku masih belum dapat aku jinakan, setelah mengalami peristiwa yang mendebarkan tadi. Panji Surawilaga yang terbaring lebih dahulu, ia pun berusaha untuk segera dapat tidur nyenyak menjelang dini hari, agar Kudarupaka sempat tertidur meskipun hanya sekejap. Namun dalam pada itu, agaknya sudah tidak ada sesuatu lagi yang terjadi di ujung malam itu, tidak ada seorang pun yang kembali lagi dan mengganggu isi istana yang kecil itu. Pada dini hari, yang telah tertidur lebih dahulu pun segera terbangun, mereka mencoba memberi kesempatan kepada kawannya yang lain untuk tidur barang sekejap menjelang fajar. Tidak banyak kesempatan untuk memejamkan matanya, tetapi yang sekilas itu pun kadang-kadang telah cukup, karena mereka adalah orang-orang yang terbiasa menguasai diri sendiri dalam segala bentuk. Ketika matahari mulai bangkit di ujung timur, ternyata para penghuni istana itu pun telah menjadi sibuk, mereka yang baru sempat memejamkan matanya sekejap pun telah bangun dan bersiap-siap melakukan tugas masing-masing. Hari ini aku tidak dapat membersihkan halaman belakang berkata Panon kepada Sangkan, aku harus mengikuti Raden Kudaru Paka kepada Kuhan untuk bertemu dengan Kibuyut. Sangkan mengerutkan keningnya, lalu katanya, aku tidak peduli, tetapi kau harus melakukan kewajibanmu. Gila desis Panon di hatinya, oleh kejengkelannya yang tidak tertahankan lagi. Ia pun berkata, semalam aku hampir tidak tidur karena aku harus membantu Raden Kudaru Paka bertempur. Kau sama sekali tidak berbuat apa-apa, karena itu, sekarang kaulah yang wajib menyelesaikan semua pekerjaan, aku akan pergi kepada Kuhan. Aku tidak peduli tiba-tiba Sangkan mendesak, kau harus membersihkan halaman belakang, Kimina kedua halaman samping dan aku halaman depan. Panon terkejut mendapat tanggapan yang tidak disangkanya itu, ia mengira Sangkan akan menjadi takut dan merubah sikapnya kepadanya, tetapi ternyata ia justru membentaknya meskipun ia sudah mengatakan bahwa ia bertempur semalam-malaman. Justru karena itulah, maka Panon menjadi termangu-mangu, beberapa saat lamanya ia terbungkam dan tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Yang menjawab kemudian adalah Kimina yang masih bersabar menghadapi anak muda itu, baiklah Sangkan, akulah yang akan mengerjakan pekerjaan Panon, sebab jika Panon tidak mau pergi ke bersama Raden Kudaru Paka pagi ini kepadu Kuhan, maka Raden Kudaru Paka pun akan marah kepadanya, tetapi jangan cemas, aku akan membersihkan halaman belakang dan samping, dan kau akan membersihkan halaman depan, tetapi jika kau menjumpai mayat-mayat yang aku letakkan di pojok halaman, biarkan sajalah di sana, sambil menunggu orang-orang padu Kuhan yang akan membantu mengubur mayat-mayat itu. Hiwajah Sangkan menjadi pucat, jadi ada tiga mayat di halaman? Ya, yang satu dibunuh oleh Raden Panji, yang satu oleh Panon dan yang satu ketemukan di dalam rumah tanpa diketahui siapakah yang telah membunuhnya. Jadi benar-benar Panon telah membunuh seorang dari mereka? Ya jawab Kimina sambil memandang perubahan yang mungkin terjadi di wajah Sangkan. Tetapi ternyata Sangkan mengeram, Anak gila, kaulah yang ikut menakut-nakuti aku dengan membunuh orang, aku tidak mau membersihkan halaman depan hari ini, kaulah yang melakukannya. Jawaban Sangkan itu sungguh diluar dugaan, Panon yang juga masih seorang anak muda, betapapun ia telah mengalami latihan jasmaniah maupun rohaniah, namun kesabarannya rasa-rasanya memang sudah sampai kebatas. Namun untunglah bahwa Kimina masih sempat menggamitnya sambil berkata kepada Sangkan, Baiklah Sangkan, biarlah aku yang membersihkan halaman seluruhnya hari ini, mungkin kau dapat melakukan sesuatu yang lain yang sesuai dengan kemauanmu hari ini. Sangkan tidak menjawab, tetapi dari sorot matanya memancar sesuatu yang aneh, kegelisahan, kemarahan dan campur baur dari ketidaktentuan, atau sesuatu yang tidak dimengerti sama sekali oleh Kimina. Dalam pada itu, Panon pun kemudian membenahi diri, ia mencoba untuk tidak menghiraukan lagi anak muda yang bernama Sangkan itu. Anggap saja anak itu anak gila berkata Panon kepada diri sendiri untuk meredakan gejolak perasaannya. Ternyata bahwa sejenak kemudian terdengar langkah Raden Kuda Rupaka dan Panji Surawilaga, sambil berdiri di muka pintu bilik itu Kuda Rupaka berkata, Bersiaplah, kita akan berangkat sekarang, jika kau tidak mempunyai kuda, kau dapat meminjam kuda Paman Panji jika kau dapat berkuda. Aku akan mencoba berkuda, Raden. Marilah, biarlah Paman Panji tinggal di istana ini, siapa tahu Kidang Alit yang licik itu akan datang di siang hari. Panon mengangguk, ia pun menyadari betapa anak muda yang bernama Kidang Alit justru ia memiliki bermacam-macam ilmu yang dapat dipergunakan untuk melakukan niatnya tanpa mengingat harga diri sama sekali. Keduanya pun kemudian meninggalkan bilik itu, diikuti oleh Panji Surawilaga yang kemudian menyerahkan kudanya kepada Panon. Ketika dua ekor kuda itu berderap meninggalkan halaman, Panji Surawilaga berdiri termangu-mangu di tangga pendapa, sedangkan Kimina memandanginya dari halaman samping, sementara sangkan masih tetap berada di dalam biliknya. Ketika kedua ekor kuda itu sudah tidak nampak lagi, maka Kimina pun dengan langkah yang lamban berjalan kembali ke dalam biliknya, dilihatnya di dalam bilik itu sangkan duduk termenung, seolah-olah merenungi sesuatu yang amat rumit di dalam dirinya. Hi, kenapa kau tidak membersihkan halaman sangkan tiba-tiba saja membentak? Tetapi Kimina justru tersenyum, jawabnya, aku akan melakukannya, tetapi biarlah aku duduk sebentar. Kau tahu bahwa sebenarnya hari sudah terlalu siang untuk melakukannya. Kimina masih saja tersenyum, namun demikian ia menjawab pula, sebentar lagi orang-orang dari padukuhan akan datang dan mengubur mayat-mayat yang ada di halaman, setelah mereka selesai, aku tentu akan membersihkannya. Bagaimana dengan halaman belakang dan samping? Kimina dengan menarik nafas dalam-dalam, tetapi kemudian ia pun kemudian meninggalkan bilik itu sambil bergumam, baiklah, aku akan membersihkannya sekarang. Sangkan mengikutinya sampai ke depan pintu biliknya, namun kemudian katanya, Kimina, aku akan membantumu membersihkan halaman belakang, tetapi kau atau panon yang nanti harus membersihkan halaman depan. Kimina mengangguk, katanya, terima kasih, aku akan menyapu halaman samping saja terlebih dahulu. Sangkan memandang Kimina sampai orang tua itu hilang di sudut istana, baru kemudian ia pun melangkah setelah menutup pintu biliknya. Sementara itu Raden Ayu Kudanarpada dan Inten Prawesti seolah-olah menjadi beku di dalam biliknya, Pinten pun tidak berani beranjak meskipun ibunya mengajaknya. Aku takut biung desis Pinten. Tetapi bukankah kita harus menjerang air dan menanak nasi, jika kau dan aku bersembunyi saja di sini, siapakah yang akan masak hari ini? Pinten memandang Inten Prawesti sejenak, seolah-olah minta tolong kepadanya, agar ia diizinkan untuk tinggal saja di dalam bilik itu. Bibi berkata Inten, jika Pinten memang takut, biarlah ia di sini, aku merasakan betapa tersiksanya jika kita harus memaksa diri berbuat sesuatu dalam ketakutan. Tetapi sekarang sudah siang puteri, di luar ada Panji Surawilaga yang tidak ikut bersemara dan kudarupaka kepadu Kuhan. Bap 25 Inten termangu-mangu sejenak, lalu katanya, apakah paman ada di belakang? Aku tidak tahu puteri, tetapi masih ada yang akan melindungi kita, ternyata Kimina pun mampu berbuat sesuatu jika terpaksa, seandainya ia tidak memiliki ilmu setinggi Panji Surawilaga, namun ia akan dapat membantu serba sedikit. Pinten mengangguk-angguk sejenak, namun kemudian katanya, baiklah Byung, tetapi aku sajalah yang berada di dalam dapur bersama Kak Kang Sangkan, aku tidak mau mengambil air ke sumur. Uh, kakakmu adalah laki-laki yang tidak berguna sama sekali di dalam keadaan seperti ini, biarlah ia tetap bersembunyi di bawah kolong ambennya ia berhenti sejenak, lalu, biarlah aku yang mengambil air, kau menyakakan api, lihatlah matahari sudah naik dan kita belum lagi menjerang air. Biarlah Nyai Desisra dan Ayu, bukan salahmu, dan aku pun tidak akan menyalahkan Pinten, jika ia tidak berani keluar di saat seperti ini. Ampun putri, tetapi di siang hari, tentu tidak akan ada sesuatu yang akan dapat mengganggu kita di sini, apalagi di sini sekarang ada beberapa orang yang dapat melindungi kita. Ingatlah Nyai berkata Raden Ayu, di siang hari pula suara seruling itu selalu terdengar, dan bahkan di siang hari pula anak muah yang bernama Kidang Alit itu telah berani bertengger di atas dinding halaman kita. Oh, Nyai Upih menangguk-angguk, namun kemudian, tetapi sekarang tidak akan terjadi apa-apa, marilah Pinten. Pinten ragu-ragu sejenak, namun ia pun kemudian mengikuti ibunya pergi ke dapur. Di muka pintu dapur keduanya termangu-mangu, lewat butulan longkangan belakang, mereka melihat Kimina membersihkan halaman samping, sementara di belakang terdengar juga suara sapu lidi. Kakang sangkan telah berada di kebon belakang desis Pinten, agaknya ia sedang menyapu halaman. Nyai Upih menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Sejenak kemudian, Pinten sudah duduk di muka perapian sambil menyalakan api titikan, kemudian dengan nafas yang terngah-ngah ia menyiup api yang semakin besar membara pada segumpal emput aren. Baru kemudian diletakkannya emput yang telah membara itu pada seikat belarak kering. Nyai Upih yang kemudian masuk ke dapur sambil membawa lodong bambo berisi air. Kau pandai membuat api Pinten. Bukankah hampir setiap hari aku menyalakan api? Nyai Upih mengangguk-angguk, tetapi tatapan matanya menjadi aneh, dan tiba-tiba saja berdesah. Kenapa kau biung bertanya Pinten? Tidak apa-apa. Kau mengeluh. Nyai Upih tidak segera menjawab, sambil duduk di samping Pinten. Ia berkata, keadaan seperti ini harus segera diakhiri. Mudah-mudahan Raden Kudarupaka segera bertindak tepat. Kudarupaka yang mana? Pinten mengerutkan keningnya, dengan nada tinggi ia bertanya, Kudarupaka yang mana? Kenapa kau bertanya seperti itu biung? Sudahlah, kau harus menjerang air, aku akan membersihkan beras ke sumur, yang ada tinggalah beras dan jagung itu. Oh, senang sekali, aku terbiasa makan jagung, sehingga jika aku makan nasi, aku menjadi cepat lapar, padahal nasi sangat terbatas sekarang ini. Nyai Upih mengerutkan keningnya, tetapi Pinten tertawa sambil berkata, aku tidak mengeluh biung, kau tahu, bahwa aku tidak mengeluhkan? Ya, ya kau tidak mengeluh anak manis. Ah, Pinten masih saja tertawa, tetapi akhirnya ia berhenti sama sekali, perlahan-lahan ia mendekati Nyai Upih yang tidak jauh duduk di sebelahnya, sambil memeluk dan meletakkan kepalanya ke bahu biungnya, ia berkata, jangan sedih biung, tidak lama lagi semuanya akan selesai, awan yang selama ini menyelimuti istana ini akan segera dihembus oleh angin yang kencang dan langit pun akan segera akan terbuka. Nyai Upih mengusap matanya yang basah, ia pun kemudian ia memeluk Pinten, katanya, kau adalah mutiara yang tidak ternilai harganya, kau telah melakukannya dengan ikhlas, umurmu adalah umur remaja yang sebenarnya pada masanya bersolek di dalam bilikmu, tetapi kau sekarang berada di neraka seperti ini. Hi Pinten terkejut mendengar kata-kata Nyai Upih, biung, bangunlah, apakah biung masih tidur dan bermimpi? Nyai Upih memandang Pinten sejenak, tetapi matanya masih juga basah. Sudahlah biung berkata Pinten kemudian, bukankah kau harus menyediakan minum dan sarapan pagi? Nyai Upih mengangguk-angguk katanya, ya, ya Pinten, aku harus menyediakan minum dan sarapan pagi, tetapi bukankah airmu belum mendidih? Pinten menggeleng, dengan tangan-tangannya yang halus, ia pun kemudian menggeser beberapa potong kayu di perapian, sehingga api pun menjadi semakin besar. Dalam pada itu, sangkan sibuk membersihkan halaman belakang istana itu, sekali-kali ia berhenti sejenak sambil menekan punggungnya, namun dalam pada itu, kadang-kadang matanya merayap di sepanjang dinding batu di seputar halaman istana itu, seolah-olah ia selalu dicemaskan oleh kemungkinan yang paling buruk. Jika kidang alit memanjat dinding itu dan meloncat masuk. Namun sesekali ia memandang Kimina yang berada di halaman samping. Kimina melihat sikap sangkan yang seakan-akan selalu dibayangi oleh kecemasan, tetapi ia berusaha untuk tidak menghiraukannya, dengan tekun ia melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya, membersihkan halaman. Sementara itu, di perjalanan ke rumah Kibuyut, Panon berada di punggung kudanya mengikuti Raden Kuda Rupaka, ketika mereka sudah memasuki padukuhan, maka derap kuda mereka pun menjadi semakin lambat, agar mereka tidak mengejutkan orang-orang padukuhan karang maja. Namun dalam pada itu keduanya hampir tidak berbicara sama sekali, Panon yang merasa dirinya tidak sederjat dengan Raden Kuda Rupaka, selalu berada di belakang, ia masih tetap dibayangi oleh perbedaan derajat keturunan meskipun kadang-kadang teringat pula kata-kata gurunya, bahwa nilai seseorang bukanlah berada pada derajat dan tingkat keturunan, tetapi pada apa yang dilakukannya. Meskipun demikian, Panon masih tetap merasa bahwa, ia sebaiknya berada di belakang Raden Kuda Rupaka tidak di sampingnya. Kedatangan mereka di rumah Kibuyut menimbulkan keheranan, karena hari masih terlalu pagi, meskipun matahari sudah mulai naik. Kibuyut yang baru saja selesai mandi, dengan tergopoh-gopoh turun dari pendapa rumahnya menyongsong kedatangan kedua orang itu. Kedatangan Raden mengejutkan kami di sini. Kuda Rupaka tersenyum, katanya, memang mungkin mengejutkan Kibuyut. Marilah, silakan Raden naik ke pendapa. Terima kasih, aku hanya sebentar Kibuyut. Kibuyut termangu-mangu sejenak, kerut-merut dikeningnya melukiskan, betapa hatinya mulai menjadi gelisah. Namun dalam pada itu, sebelum Kuda Rupaka mengatakan sesuatu, mereka pun terpaksa berpaling keregol halaman, karena kehadiran seorang anak muda, sambil tersenyum anak muda itu memasuki halaman sambil berkata, Selamat pagi Kibuyut. Kidang Alip Desis Kibuyut. Aku sudah mengira bahwa pagi ini Raden Kuda Rupaka tentu akan datang kemari. Apa yang kau ketahui tentang Raden Kuda Rupaka? Tidak ada Kibuyut, aku hanya mengira-ngira saja. Kibuyut mengerutkan keningnya, ketika ia menatap wajah Kuda Rupaka, ternyata wajah itu menjadi tegang, tetapi sesaat kemudian Kuda Rupaka pun berhasil menguasai perasaannya, dan berkata, Aku pun tahu, bahwa kau akan datang sepagi ini di rumah Kibuyut, Kidang Alip. Kidang Alip tertawa, katanya, Baiklah, silahkan Raden mengatakan keperluan Raden atau barangkali Raden sudah mengatakannya. Belum, aku belum mengatakannya. Silahkan, aku tidak akan mengganggu Kidang Alip pun kemudian seolah-olah tidak acuh, duduk di tangga pendapa rumah Kibuyut, Kuda Rupaka Ragu-ragu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, Kibuyut, semalam telah terjadi keributan lagi di halaman istana bibi Kudanar pada, bahkan beberapa orang telah terbunuh. Hi Kibuyut benar-benar terkejut mendengar berita itu, lalu apakah yang terjadi pada diri Raden Ayu Kudanar pada? Tidak, Bibi tidak apa-apa, yang kami perlukan adalah beberapa orang yang dapat membantu kami menguburkan mayat-mayat itu. Oh, Kibuyut mengusap dadanya sambil berkata, untunglah bahwa ada Raden di istana itu, jika tidak maka orang-orang jahat itu tentu sudah berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Sebelum Kudarupaka menjawab, terdengar suara tertawa Kidang Alip, sehingga semua orang berpaling kepadanya. Kenapa kau tertawa Kidang Alip? Tidak Kibuyut, tidak apa-apa, aku berbangga atas Raden Kudarupaka yang telah berhasil melindungi istana kecil itu. Kudarupaka mengeram, tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, Kibuyutlah yang kemudian berkata, baiklah Raden, aku akan mengirimkan beberapa orang ke istana itu untuk membantu Raden. Berapa banyakkah orang yang telah terbunuh kali ini, Raden? Tiga, tiga orang. Kidang Alip mengerutkan keningnya, kemudian katanya, tentu seorang yang memasuki bilik puteri Inten Prawesti itu pun terbunuh pula. Sekali lagi semua orang berpaling kepadanya, mereka melihat Kidang Alip tidak tertawa lagi, tetapi sikapnya seakan-akan masih tetap acuh tidak acuh saja. Baiklah Raden berkata Kibuyut kemudian, kami akan menguburkan mereka, tetapi karena itulah, maka kami mohon perlindungan Raden, jika kawan-kawannya merasa tersinggung karenanya dan melontarkan dendam mereka kepada kami. Aku akan bertanggung jawab Kibuyut. Terima kasih Raden, dua orang anak muda dari padukuhan ini pun masih belum sembuh. Benar Kibuyut berhenti sejenak, lalu dipandanginya Panon yang berdiri dam di belakang Kudarupaka. Ia tidak akan berbuat apa-apa berkata Kudarupaka. Kibuyut mengangkuk kecil, lalu, yaa, kedua anak muda yang terkena racun itu belum sembuh sama sekali, meskipun mereka sudah menjadi agak baik, karena itu, kami mohon agar tidak ada korban lagi yang dapat mengurangi ketenangan hidup kami di padukuhan ini. Yaa, Ya Kibuyut sahut Kudarupaka, namun dengan sudut matanya ia melihat kidang alit sudah tersenyum lagi. Gila desis Panon di dalam hatinya, anak muda yang licik itu agaknya memang sangat berbahaya. Baiklah Raden, sebentar lagi aku akan mengirimkan beberapa orang yang akan membawa usungan, kemudian membawa mayat-mayat itu ke kuburan. Silahkan Raden mendahului, namun demikian, kami mohon Raden juga mengawasi orang-orang kami yang barangkali selalu dalam kecemasan. Terima kasih Kibuyut, Aku minta diri, dan semua persoalan ada di dalam tanggung jawabku. Kudarupaka pun kemudian meninggalkan halaman rumah Kibuyut itu diikuti oleh Panon, Kibuyut mengantar sampai keregol halaman, sementara kidang alit mengikuti pula. Ketika Kudarupaka dan Panon telah meloncat ke punggung kudanya, tiba-tiba saja kidang alit berseru, Raden hati-hatilah dengan pengemis itu, ia nampak dungu dan bodoh, tetapi ia licik seperti kancil. Terasa dada Panon berguncang, tetapi ia berusaha menahan dirinya agar tidak terjadi perselisihan. Persetan dengan mulutmu kidang alit kudarupaka pun ternyata tidak dapat menahan hatinya lagi, namun sejenak kemudian kudanya telah berderap meninggalkan rumah Kibuyut, meskipun tidak begitu cepat, karena mereka berada di tengah-tengah padukuhan. Panon yang berkuda di belakangnya mencoba menenangkan hatinya, tetapi ia mendapat kegambaran yang lebih banyak tentang keadaan sebenarnya yang dihadapinya. Bagi Panon ternyata kemudian, bahwa persoalan di istana kecil itu benar-benar terbatas pada dinding istana, orang-orang karang maja hanya dapat mengikutinya dengan cemas tanpa dapat berbuat apa-apa, setiap tingkah laku orang-orang karang maja yang dengan langsung melibatkan diri dalam pergolakan yang terjadi di istana kecil itu, tentu akan berarti bencana, bahkan untuk menguburkan mayat saja, mereka merasa keselamatannya terancam. Tetapi kenapa kidang alit masih saja berkeliaran seolah-olah ia memang merupakan bagian dari karang maja bertanya, hanya Panon di dalam hatinya, dan orang-orang yang berada di istana kecil itu, secara tidak langsung ia sudah mendengar, bahwa kidang alit telah melakukan perbuatan yang kurang pantas di karang maja. Namun demikian semua pertanyaannya itu disimpannya saja di dalam hatinya, meskipun ia menduga bahwa Raden Kudaru paka mengerti serba sedikit perbuatan tentang kidang alit, namun agaknya ia segan untuk bertanya kepadanya. Demikianlah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keduanya memasuki regol halaman istana kecil yang suran itu. Raden Kudaru paka yang disongsong oleh Panji Surawilaga pun kemudian meloncat dari kudanya sambil berkata, mereka akan segera datang. Panji Surawilaga mengangguk-angguk, katanya, mereka adalah orang-orang yang baik, kita wajib berterima kasih kepada mereka. Ya, kita akan mengucapkan terima kasih. Panji Surawilaga pun kemudian berpaling kepada Panun yang berdiri termangu-mangu, namun kemudian anak muda itu pun berkata, aku berterima kasih atas kuda Raden Panji yang sudah diperkenankan aku mengendurainya. Panji Surawilaga memandanginya sejenak, namun kemudian katanya, kembalikan ke gedogan. Baik Raden. Namun ketika Panun akan melangkah menuntun kuda itu, kuda rupaka pun berkata pula, bawa pula kudaku. Panun termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia menerima kendali kuda itu sambil mengangguk dan menjawab, Baik Raden. Panun pun kemudian pergi ke gedungan sambil membawa dua ekor kuda dan kemudian memasukkannya ke dalam. Sejenak Panun termangu-mangu, sekilas ia teringat olehnya kudanya sendiri yang ditinggalkannya di ujung pegunungan seperti yang dipesankan oleh gurunya. Guru tentu sudah datang ke pegunungan ini, dan berada di tempat yang sudah dikatakannya berkata Panun dalam hatinya, tetapi ia menarik nafas dalam-dalam, ia tidak melihat kesempatan yang baik untuk mencarinya gurunya itu. Namun ia tidak akan dapat membiarkan gurunya menunggu dengan cemas. Jika perlu sekali, apapun yang terjadi, aku harus pergi mencarinya desisnya di dalam hati. Namun tiba-tiba saja Panun terkejut ketika ia mendengar suara sangkan, Hi, apa yang kau lakukan di situ? Panun berpaling, dilihatnya berdiri di serambi, tetapi agaknya anak muda itu tidak sedang berbicara kepadanya, ternyata ia sedang memandang ke arah yang lain. Panun pun ikut pula memandang ke arah tatapan mati sangkan, terasa sebuah desir timbul di hatinya, ketika ia melihat seorang gadis berdiri termangu-mangu di sudut istana itu. Ternyata suara sangkan telah menyadarkan gadis itu pula, ketika gadis itu berpaling ke arah sangkan, maka sangkan sudah berkata lagi, kenapa kau merenung di situ pintan? Apakah kau sedang merenung anak pengembara di gedogan itu? Uh wajah pintan menjadi merah, tiba-tiba saja tangannya yang sedang memegang sepotong kayu bakar yang diambilnya dari belakang istana telah terayun ke arah kakaknya, untunglah sangkan sempat berlari sambil berkata, Pintan, jangan. Tetapi Pintan justru mengejarnya, ia memungut kayu bakar yang dilemparkannya tetapi tidak mengenai sasarannya sambil berkata, awas kau kakang, jika kau lengah, maka aku akan cubit lehermu sampai terkelupas. Meskipun sangkan masih berlari, ia sempat bertanya, Hi, kenapa di leher? Pintan tidak sempat menjawab, karena tiba-tiba saja muncul Nyi Upi di longkangan sambil berteriak, Hi, anak-anak nakal, berhentilah berkelahi, setiap saat kalian pasti bertengkar, apapun sebabnya. Pintan pun berhenti beberapa langkah dari Nyi Upi sambil mencibirkan bibirnya, ia mengangkat tangannya yang di kepalanya. Sangkan berdiri di kejauhan dengan ragu-ragu, namun kemudian ia berkata, Aku tidak apa-apa Byung, Pintan yang mendahului melempar aku dengan sepotong kayu. Kenapa kau melempar kakakmu dengan kayu, Pintan? Habis, kakang nakal sekali, awas kau geramnya. Tetapi Pintan tidak dapat berbuat lain, ketika ibunya menariknya masuk ke longkangan. Namun adalah di luar sadarnya bahwa tiba-tiba saja Pintan telah berpaling ke arah panon yang memandanginya dengan termangu-mangu. Seolah-olah ia telah terpukau oleh sesuatu yang tidak dimengertinya pada gadis yang aneh itu. Ketika Pintan menyadari bahwa anak muda yang ada di gedogan itu pun sedang memandanginya, maka terasa wajahnya menjadi panas, seolah-olah darahnya memanjat sampai ke ujung ubun-ubun, apalagi ketika ia kemudian mendengar sangkan bertepuk tangan, maka sambil merontak ia berkata, lepaskan biung, lepaskan aku akan menangkap kakang sangkan. Tetapi Nyi Upih tidak melepaskannya, tanpa menjawab Pintan itu pun ditariknya terus masuk ke dalam longkangan. Sangkan yang masih berdiri termangu-mangu, kedua telapak tangannya masih beradu, meskipun ia tidak lagi bertepuk. Namun tiba-tiba saja ia terkejut ketika ia mendengar seseorang membentaknya, kau sudah menjadi gila lagi. Sangkan berpaling, dilihatnya Panji Surawilaga menatapnya dengan pandangan matu yang garang. Wajah sangkan tiba-tiba menjadi pucat, selangkah ia mundur sambil berkata, Maaf Raden, aku tidak berbuat apa-apa. Kau memang anak gila, baru saja kau menjadi beku ketakutan, sekarang kau sudah berteriak-teriak, berlari-lari seperti bayi, Hi, apakah sebenarnya kau memang mempunyai penyarkit gila? Sangkan hanya menundukkan kepalanya saja, jika ia mencoba menjawab, maka seperti yang pernah terjadi, tangan Panji Surawilaga akan segera melekat di pipinya. Sangkan suara Panji Surawilaga semakin geram, jika aku tidak mengingat Byungmu dan Raden Ayu Kudanar pada, kau sudah aku bunuh dan mayatmu aku suruh mengubur bersama-sama dengan mayat di halaman itu. Ampun Raden suara kuda rupaka gemetar. Tetapi ingat, sekali lagi kau berbuat gila seperti itu, aku tidak akan memaafkan kau lagi, kau sudah berbuat keterlaluan, selagi kita semuanya dicengkam oleh ketegangan karena persoalan-persoalan yang belum kita kuasai benar, kau justru berlari-lari dengan tanpa menghiraukan keadaan sama sekali. Sangkan menjadi semakin tunduk. Masuklah ke dalam bilikmu, atau kerjakan pekerjaanmu yang lain. Baik, baik Raden Delesis Sangkan, bukan maksudku untuk membuat Raden Panji marah seperti ini. Anak setan geram Panji Surawilaga yang tiba-tiba saja kemarahannya justru melonjak sempai ke kepala. Namun ketika hampir saja ia kehilangan pengamatan diri dan memukul Sangkan yang semakin tunduk, tiba-tiba saja panun telah mendekatinya dan bertanya, apakah yang telah terjadi Raden Panji? Anak gila ini membuat gaduh saja di halaman ini, aku ingin memukulnya sehingga mulutnya tidak dapat dipergunakannya untuk berteriak barang dua-tiga pekan. Panun adalah seorang yang paling muak melihat Sangkan yang gila-gilaan itu. Namun dalam pada itu ketika ia melihat anak muda itu menunduk dengan wajah yang pucat, tiba-tiba saja timbul ibanya, karena itu maka katanya, sebaiknya Raden Panji memaafkannya, aku pun selalu berusaha untuk menghilangkan semua kesan yang buruk pada Sangkan, karena itu, aku tidak menghiraukannya lagi. Hei tiba-tiba Sangkan berteriak, kau harus menurut perintahku di sini. Jangan berkata begitu Sangkan jawab Panun, aku tahu bahwa sebenarnya kau tidak ingin berkata begitu, memang ada yang aneh padamu, yang tidak aku mengetahuinya, seharusnya kau sudah mulai merubah sikapmu, kita di sini benar-benar berada dalam keadaan yang tidak kita inginkan. Karena itu, kau jangan membuat persoalan-persoalan baru dengan siapapun juga, termasuk dengan aku. Dalam keadaan seperti sekarang, darah yang seakan-akan sedang mendidih ini sering menimbulkan sikap yang mungkin tidak kau ingini, karena aku juga dapat bersikap kasar. Tetapi Sangkan masih menjawab, kau sudah berani menantang aku, oleh Raden Ayu kau diserahkan kepadaku, karena itu, semua perintahku adalah limpahan perintah Raden Ayu kudanar pada. Panun adalah anak yang terlalu muda untuk menahan hati, namun ia pun seorang anak muda yang memiliki tanggapan jiwani, karena pergaulannya dan tuntunan gurunya yang cacat justru jasmaninya. Karena itulah, maka tiba-tiba saja Panun menangkap sesuatu yang lain pada Sangkan, sesuatu yang tidak dapat ditanggapi dengan sikap jasmania saja. Mungkin anak ini benar-benar telah terganggu jiwanya, berkata Panun di dalam hatinya, ia pernah mendengar bagaimana Sangkan menempuh perjalanan yang berat bersama adiknya menyusul ibunya yang mengabdi dengan setia kepada Raden Ayu kudanar pada. Mungkin perjalanan yang berat, bahkan terlalu berat bagi Sangkan dan Pintan itu telah membuatnya agak berubah katanya dalam hatinya, atau memang sebelumnya Sangkan memang mempunyai sifat-sifat yang kurang dapat dipahami. Namun dalam pada itu, Panji Surawilaga yang tidak dapat menahan hati, hampir saja tangannya melayang menampar pipi Sangkan, namun Panun masih sempat menahannya, serahkan anak ini kepada kuaden Panji. Hampir saja Sangkan berteriak, tetapi Panun mendahulunya, sejak peristiwa semalam, hubungan kita akan berubah Sangkan, juga hubunganmu dengan Kimina. Sangkan menjadi termangu-mangu, namun tatapan mata Panun jadi jauh berbeda dengan tatapan matanya pada saat-saat sebelumnya, karena itu Sangkan tidak lagi mengatakan apa-apa. Marilah kita kembali ke dalam bilikmu ajak Panun, kita akan berbicara lebih panjang, dan kita harus belajar menahan hati dan ikut berpikir, apa yang sebaiknya kita lakukan di halaman istana ini, bukan hanya sekedar ketakutan, bersembunyi, selebihnya mengacaukan pemusatan pikiran kita. Sangkan tidak menjawab, tetapi kepalanya menjadi semakin tunduk. Marilah ajak Panun sekali lagi. Sangkan pun kemudian tidak membantah lagi, ia berjalan saja dengan hati yang kosong diiringi Panun, sementara Panji Surawilaga masih bergumam, jangan kau manjakan anak gila itu, sebaiknya kau bunuh saja ia agar tidak membuatmu kesal. Panun berpaling, tetapi ia tidak menjawab, ia berjalan terus mengikuti sangkan ke dalam biliknya, sementara Kimina masih saja berada di kebun, menyapu di daunan kering yang jatuh bertebaran di hembus angin. Sangkan duduk termangu-mangu di pembaringannya, dilihatnya Panun duduk pula di amben yang lain, tetapi untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Dalam pada itu, sejenak kemudian Kimina pun memasuki bilik itu sambil berkata, beberapa orang telah datang dari padukuhan. Sangkan mengangkat wajahnya, tetapi ia tidak menyaut. Panunlah yang kemudian bertanya, apakah mereka sudah ditemui oleh Raden Kudaruaka? Ia jawab Kimina, mereka sudah mulai. Panun pun kemudian berdiri, katanya, aku akan membantu mereka, biarlah kau berada di sini, Paman. Kimina mengangguk. Sepeninggal Panun, Kimina duduk di ambennya, sejenak dipandanginya wajah Sangkan yang buram. Apa yang kau pikirkan, Sangkan? Kalian berdua ternyata sudah menipu. Aku jawab Sangkan. Kenapa, apa yang kami tipu atas dirimu? Kalian menyebut diri kalian berdua sebagai perantau yang mencari belas kasihan, tetapi ketika kalian sudah berada di istana ini, ternyata kalian adalah orang-orang yang termasuk mereka yang membiarkan dirinya dikuasai oleh kekerasan jasmaniah. Semua itu kami lakukan dengan terpaksa Sangkan. Apapun alasasmu, tentu kalian sengaja mengelabui aku, Biung dan Raden Ayu Kudanar pada. Kimina termangu-mangu, namun kemudian katanya, kami tentu akan memohon maaf kepada Raden Ayu, kepada ibumu dan kepadamu kakak beradik, namun percayalah bahwa bagaimanapun juga, maksud kami adalah maksud yang baik bagi istana ini seisinya. Kalian termasuk salah satu dari mereka yang ingin merampas pusaka-pusaka itu, meskipun kalian bersikap baik, tetapi tentu karena kalian mempunyai pamrih seperti Raden Kudarupaka. Apakah Raden Kudarupaka mempunyai pamrih? Ia adalah kemanakan Raden Ayu Kudanar pada, sehingga yang dilakukannya adalah semata-mata untuk melindungi istana ini. Jika Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga mencurigai kami, itupun sudah sewajarnya, karena mereka belum mengenal kami. Tidak seorang pun yang mengenal kalian jawab Sangkan, aku pun menjadi curiga, kenapa kalian berdua tiba-tiba saja datang ke istana ini dengan memperdengarkan tembang yang ngelangut dan menimbulkan belas kasihan itu? Kimina menggelengkan kepalanya, jawabnya, aku kurang mengetahui Sangkan. Sudah tentu kau tidak akan mengatakannya kepada aku, tetapi baiklah, itu adalah hakmu. Dan kaserta Panon tentu berbangga melihat bahwa akulah yang kemudian terpaksa menjadi orang yang paling tidak berharga di istana ini seperti sebelum kalian datang, aku mengira bahwa kehadiran kalian akan sedikit menjunjung derajatku di lingkungan istana ini, tetapi justru sebaliknya, bahkan Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga selalu saja mengancam akan membunuhku. Rubahlah kelakuanmu, sudah tidak pantas kau berbuat seperti anak-anak, sebenarnya lah bahwa Panon juga sering merasa tersinggung, tetapi aku selalu memperingatkan, bahwa sifat kekanak-kanakanmu tidak sepantasnya mendapat tanggapan yang sungguh-sungguh. Sangkan menarik nafas dalam-dalam. Kau harus sadar, bahwa yang terjadi di istana ini benar-benar mengancam keselamatan kita semuanya. Karena itu, kau tidak boleh menganggapinya dengan sifat kekanak-kanakanmu, ketakutan, kemudian setelah semuanya meredah, kau tidak menghiraukannya lagi atas semua yang telah terjadi. Sangkan tidak menjawab, tetapi tatapan matanya tertuju ke noktah-noktah di kejauhan, dipandanginya cahaya matahari di luar yang bermain di atas di daunan. Tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa desisnya. Kenapa tidak? Sudah tentu bukan karena kau tidak mampu, tetapi karena kau memang tidak mau melakukannya. Tetapi bukankah untuk dapat berbuat sesuatu, aku harus berlatih lebih dahulu. Dan untuk itu diperlukan ketekunan dan waktu? Ya, tetapi kau tidak usah menjadi seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, berbuatlah dengan dewasa, itu saja. Kau tentu tahu, bahwa sudah waktunya kau menggantungkan nasibmu pada dirimu sendiri. Sudah waktunya kau memberdakan mana yang lebih dan mana yang buruk, dan sudah waktunya kau melakukan pilihan dengan sadar dan bertanggung jawab. Sangkan mengangguk-angguk. Sudahlah sangkan, jika kau berbuat demikian, maka Panji Surawilagat tidak akan selalu mengancamu lagi. Mudah-mudahan aku dapat melakukannya mulai sekarang. Baiklah, cobalah dan yakinlah bahwa kau dapat melakukan sebaik-baiknya. Sangkan mengangguk-angguk pula, tetapi ia tidak menjawab. Kimina kemudian berdiri dan melangkah keluar sambil bergumam, aku akan pergi ke halaman depan, jika ada yang harus aku kerjakan membantu orang-orang yang sedang menyingkirkan mayat dan menguburkannya. Dan kau tidak usah bersembunyi di bawah kolong ambenmu mendengar cerita tentang kematian yang mungkin masih akan menyusul lagi. Sangkan tidak menjawab, ia masih saja duduk di tempatnya. Sepeninggal Kimina, Sangkan menarik nafas panjang, panjang sekali, namun ketika ia berdiri ia mendengar langkah perlahan-lahan mendekati pintu biliknya, dan tiba-tiba saja seseorang meloncat sambil berkata lantang, Nah, tertangkap kau sekarang kakang Sangkan. Sangkan memandang pinten sejenak, namun kemudian katanya, Kemarilah pinten. Aku akan membalas, kau sudah menggode aku sejak tadi pagi. Sangkan mengangguk-angguk kecil, namun wajahnya masih saja nampak bersungguh-sungguh, katanya sekali lagi, Kemarilah pinten, Duduklah, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Pinten pun menjadi heran melihat sikap sangkan, Ia masih berkata, Aku tidak peduli, aku harus mencubitmu sampai lecet. Baiklah, tetapi dengarkan dahulu, aku akan berkata kepadamu, Aku bersungguh-sungguh pinten. Pinten mengerutkan keningnya, agaknya kakaknya memang akan bersungguh-sungguh, karena itu, maka ia pun melangkah masuk dan duduk di amben. Namun dalam pada itu, Sangkan tekah meloncat ke pintu sambil mencibirkan bibirnya, kau tidak akan dapat menangkap aku pinten. Curang, curang pinten meloncat pula beri diri, tetapi keduanya bertuburkan di muka pintu, karena ternyata sangkan tidak berlari kemana-mana. Tetapi ketika dengan gemas pinten mengulurkan tangannya, sangkan berkata, Tidak, aku tidak lari, aku benar-benar bersungguh-sungguh kali ini. Tetapi pinten sudah mencubit dan diputernya, sehingga sangkan menyeringai, Sudah, sudahlah, aduh. Sekarang aku baru puas. Sangkan mengusap lengannya yang menjadi kemerah-merahan, namun kemudian wajahnya telah menjadi bersungguh-sungguh lagi, dengan suara yang bersungguh-sungguh pula, ia berkata, Aku memang akan mengatakan sesuatu kepadamu. Pinten duduklah di amben di sebelah sangkan, sorot matanya mengandung pertanyaan tentang sikap kakaknya yang agak berbeda. Kenapakah sebenarnya kakang? Sangkan kemudian mengatakan, bahwa baru saja Kimina memberikan beberapa petunjuk kepadanya, agar ia mau merubah sikapnya. Pinten justru mencibirkan bibirnya sambil berkata, Uh, kita disuruhnya bersikap seperti patung, diam dan selalu muram. Bukan begitu pinten aku mengerti, bahwa sifat kekanak-kanakan kadang-kadang sangat menjengkelkan. Oh, ternyata kau adalah murid Kimina yang pandai, tetapi kakang jangan mencoba merubah sifat-sifatku. Tidak. Bukan kau pinten, tetapi aku. Aku adalah laki-laki. Sedang kau adalah seorang gadis. Jadi kau melihat perbedaan antara seorang gadis dan seorang laki-laki. Ya, tetap tidak dalam keseluruhan, karena memang kodratnya bebeda. Pinten mengangguk-angguk. Dan sangkan pun berkata terus tetapi yang penting adalah, bahwa keadaan yang gawat ini memerlukan tanggapan yang wajar. Pinten pun tiba-tiba menjadi bersungguh-sungguh juga. Lalu ia pun bertanya, Jadi apakah maksudmu, kau tidak akan bersembunyi lagi di bawah kolong jika terjadi sesuatu? Maksudku demikian namun kemudian suaranya datar, tetapi apakah aku dapat melakukannya? Pinten termenung sejenak. Namun kemudian ia pun tersenyum. Tanpa mengucapkan sepatah katap pun lagi ia berdiri dan melangkah meninggalkan bilik kakaknya. Sangkan pun tidak berkata apa-apa lagi. Dipandangi saja adiknya yang melangkah melewati tunduk, kemudian hilang di balik daun pintu. Sangkan menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih tetap duduk di tempatnya. Sementara itu beberapa orang masih sedang sibuk di halaman depan. Mereka tengah menyelenggarakan tiga sosok mayat dari orang-orang yang tidak mereka kenal. Tetapi yang mereka ketahui adalah para murid dari perguruan Guntur Geni. Sementara orang-orang di halaman menjadi sibuk. Raden Ayu Kudanar pada berada di dalam biliknya dengan wajah yang muram. Inten Prawesti yang duduk di sampingnya sekali-sekali mengusap matanya yang basah, sementara Nyi Upih duduk di lantai dekat sebelahnya. Sudahlah putri berkata Nyi Upih, memang keadaan yang kita hadapi rasa-rasanya menjadi semakin berat, tetapi putri harus percaya kepada Gusti Allah, bahwa dia akan menolong hambanya, dan akhirnya semua kesulitan ini akan teratasi, seperti pesan Yang Maha Agung ini sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Raden Ayu Kudanar pada mengangguk-angguk, katanya, aku mengerti, aku sudah mencoba untuk menerima kenyataan hilangnya Kamas Kudanar pada. Ketika hatiku mulai mengendap, justru persoalannya beralih kepada pererbutan pusaka yang membuat hatiku menjadi semakin parah, luka yang sudah hampir semibuh itu bukan saja menjadi kamuh, tetapi seolah-olah itu menjadi semakin lebar dan dalam mencengkam jantung. Nyi Upih mengangguk-angguk, ia mengerti betapa pedihnya luka di hati Raden Ayu yang menjadi semakin tua itu. Seolah-olah beban yang harus dipikulnya sudah tidak terangkat lagi olehnya. Tetapi setiap kali Nyi Upih selalu memberikan harapan-harapan yang dapat meringankan beban di hati kedua putri itu, Inten Prawesti menjadi lebih terhibur hatinya sejak Pinten ada di rumah itu, namun demikian kadang-kadang terasa juga kepahitan yang dalam telah mencengkamnya, hidupnya yang agak terpisah dari hubungan dengan sesama, dan di saat-saat terakhir justru dikelilingi oleh kecemasan dan ketegangan yang semakin memuncak. Dalam pada itu, selagi bilik itu dicengkam oleh kesenyapan yang pahit, Pinten dengan ragu-ragu mendekati pintu, ketika ia menjengukkan kepalanya, maka dilihatnya suasana yang sangat muram itu. Oh, maaf putri, aku tidak tahu. Pinten tiba-tiba sahainten memanggil, Masuklah. Putri, aku hanya ingin memberitahukan kepada biung bahwa nasi sudah masak. Oh, angkatlah sahut Nyi Upih, sebentar lagi aku akan ke dapur, lalu ia pun bertanya kepada Raden Ayu, apakah kita akan menjamu orang-orang yang ada di halaman itu? Mungkin minum-minum. Raden Ayu termangu-mangu, baru sejenak kemudian ia menjawab, Apakah kita dapat menjamunya meskipun hanya munum? Nyi Upih mengangguk-angguk sambil berkata, Tentu putri, kita masih mempunyai beberapa tangkap gula kelapa, seorang dari padukuhan telah memberikannya kepadaku ketika aku berada di halaman depan. Oh, dan kau menerimanya, mungkin beberapa tangkap gula itu akan dijualnya di pasar untuk membeli pakaian anak-anaknya. Aku sudah mengatakannya putri, tetapi ia memaksa, dan karena agaknya hatinya akan kecewa jika aku menolaknya, maka akhirnya aku menerimanya. Raden Ayu menarik nafas dalam-dalam, pada suatu saat ternyata datang gilirannya, bahwa orang-orang di sekitarnya lah yang menaruh belas kasihan kepadanya. Terasa setitik air mengembun di matanya, namun ia mencoba bertahan, bahkan kemudian sambil tersenyum betapapun masamnya, ia berkata, Baiklah Nyai, jika air telah mendidih, dan kau mempunyai beberapa potong ser, buatlah minuman untuk beberapa orang yang ada di halaman. Ya, putri sahut Nyiupih, tetapi ia mengerti, bahwa sesuatu telah menyentuh hati Raden Ayu. Nyiupih pun kemudian meninggalkan bilik itu dan pergi ke dapur bersama Pinten, namun ketika Pinten mulai melangkah, Inten berkata, Aku akan pergi bersamamu ke dapur. Nyaiupih tertegun, katanya kemudian, Apakah tidak lebih baik putri menemani ibunda di sini? Sambil memandang ibundanya Inten berkata, Apakah aku boleh ke dapur ibunda? Pergilah, tetapi segeralah kembali, ibu terlalu sepi sendiri dalam keadaan seperti ini. Inten pun kemudian pergi pula ke dapur bersama Pinten dan Nyiupih, tetapi terasa juga, bulu-bulunya meremang ketika ia dengar suara beberapa orang di halaman. Mereka sedang sibuk membuat usungan untuk mengangkat ketiga sosok mayat dan menguburkannya. Ketika mereka sampai ke dapur, mereka tertegun, sangkan ternyata telah duduk memeluk lututnya sambil menekuri api yang masih menyala, wajahnya nampak menjadi kemerah-merahan oleh cahaya api yang melonjak-lonjak memanasi belanga. Oh desis Nyiupih, kau sedang merenungi api itu sangkan. Sangkan menarik nafas, perlahan-lahan ia berdiri dan melangkah surut. Kadang-kadang cahaya api memberikan getar yang gemuruh di dalam hati. Hi desis Nyiupih, apa yang kau katakan itu? Aku tidak mengerti maksudmu sama sekali. Byung desis sangkan, cobalah lihat, lidah api itu seolah-olah menjilat-jilat, jika api itu cukup besar, maka nyalanya akan menjilat langit. Sangkan, apakah kau sedang mengigau bertanya Nyiupih? Tidak Byung, aku berkata sebenarnya, seperti yang sedang melonjak di dalam hatiku. Opintenlah yang menyahut, apakah hatimu sedang tersentuh api kakang? Sangkan menarik nafas dalam-dalam, jawabnya, jika api itu cukup besar, betapa dinginnya malam, hati akan menjadi hangat pula. Pinten tertawa, katanya, kuat tidak usah mempergunakan kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh Byung, katakan sajalah bahwa kau sudah menjadi dewasa. Ah desis sangkan, kau selalu salah sangka, cobalah kau perhatikan, betapapun juga aku seorang penakut, tetapi jika pada suatu saat, aku tidak dapat mengelak lagi, maka apa boleh buat? Oh tiba-tiba saja Pinten bertepuk tangan, kakakku akan menjadi pahlawan. S.S.T. desis sangkan, jangan bertepuk tangan, jika Panji Surawilaga mendengar, maka aku akan dibunuhnya. Heinten Praustilah yang kemudian bertanya, kenapa Paman Panji akan membunuhmu? Belum lagi sangkan menjawab, terdengar langkah yang tergesa-gesa mendekati pintu dapur, ketika seseorang tersimbol di muka pintu, sangkan segera melangkah surut. Bukan aku, bukan aku Aden Panji, yang bertepuk adalah Pinten. Gigi Panji Surawilaga gemeretak, di antara geramnya yang tertahan karena di dalam dapur itu ternyata juga terdapat Inten Prausti, ia berkata, aku sudah memberimu peringatan sangkan. Tetapi yang bertepuk bukan sangkan Paman Inten lah yang menjawab, dan agaknya jawaban itu mengejutkan Panji Surawilaga. Anak muda itu memang anak gila putri sahut Panji Surawilaga. Bukan Paman, aku tidak berkeberatan ia bertingkah laku demikian, bagiku justru kehadirannya dengan sikap dan tingkah lakunya dapat memberikan warna yang lain dari kesuraman yang selalu tampak di istana ini, sangkan dan adiknya, sejak mereka datang merupakan kesegaran baru bagi aku dan ibunda. Tetapi anak itu sangat memuakan putri, dalam keadaan yang gawat, bahkan selagi semua orang sedang dicengkam kecemasan karena setiap saat maut dapat menerkamnya, ia masih sempat bergurau dengan adiknya dan bahkan bertepuk tangan, justru beberapa orang sedang sibuk di halaman depan. Tetapi mereka tentu tidak mendengar tiba-tiba saja pinten menyela, aku bertepuk tidak terlampau keras, jangankan dari halaman depan, sedangkan dari ruang dalam pun tentu tidak akan terdengar, nah, karena Raden Panji mendengar, tentu Raden Panji tidak sedang berada di halaman depan. Wajah Panji Surawilaga menjadi merah, ternyata gadis anak pelayan itu pun telah berani membantahnya, karena itu dengan suara yang tertahan-tahan karena kemarahan yang tertekan di hati ia berkata, kau jangan turut campur tangan pinten, kau adalah seorang gadis, urusan ini adalah urusanku dengan sangkan. Oh, maaf Raden Panji, tetapi bukan maksudku untuk mencampuri persoalan laki-laki, aku hanya berkata sebenarnya. Diam bentak Panji Surawilaga. Diamlah pinten gumam sangkan pula, jika Raden Panji marah, aku tentu akan dibunuhnya. Baru tadi Raden Panji sudah mengatakan, bahwa ia akan membunuhku. Diam, diam geram Panji Surawilaga. Paman tiba-tiba saja inten menengahi, apakah benar Paman akan membunuhnya? Panji Surawilaga termangu-mangu sejenak, namun kemudian jawabnya, pertanyaan putri sangat membingungkan, jika aku menjawab ia, maka persoalannya akan berubah, seolah-olah aku membunuh seseorang yang tidak bersalah selain yang membuat aku jengkel sekali, jika aku menyebutnya sebagai usaha untuk menakut-nakuti saja, maka ia tentu tidak akan takut lagi untuk berbuat, karena ia pasti, bahwa aku tidak benar-benar akan membunuhnya. Oh inten mengangguk-angguk, namun semuanya berpaling ke arah pinten yang dengan susah payah menahan tertawanya. Pinten nyipilah yang membentaknya, sementara Panji Surawilaga menggeretakan giginya. Sudahlah Paman berkata inten kemudian, biarkan aku sajalah yang mengurus anak-anak ini, aku akan menasehatinya yang Paman kehendaki. Aku kira, mereka tidak akan mengulangi lagi. Panji Surawilaga menarik nafas dalam-dalam, seakan-akan ingin mengedapankan segala amcam perasaan yang bergelora di dadanya. Baiklah Putri, desisnya kemudian, aku mohon Putri Sudi memperingatkannya terus-menerus, jika anak itu masih saja berbuat gila, maka aku akan mengikatnya di kuburan, dekat dengan mayat-mayat yang baru saja dikuburkan. Ah desis sangkan! Panji Surawilaga tidak menghiraukannya lagi, dengan wajah yang muram ia meninggalkan pintu dapur sambil bergumam kepada diri sendiri, jika saja Putri tidak ada di dapur. Hal itu membuat Panji Surawilaga semakin jengkel kepada sangkan. Namun kemudian ia hanya dapat menggeretakan giginya. Agaknya Inten Prawesti sudah mengetahuinya, bahwa ia sangat membenci sangkan. Tetapi jika terjadi sesuatu di luar tauku, maka akulah yang pasti akan dituduh melakukannya desis Panji Surawilaga kepada diri sendiri. Sementara itu orang-orang di halaman telah selesai membuat usungan dan siap membawa mayat-mayat itu pergi ke kuburan. Dan setelah minum seteguk air, maka mereka pun segera bersiap-siap. Sejenak kemudian, maka mereka pun membawa mayat-mayat itu ke kuburan di sebelah padukuhan Karang Maja. Kita akan pergi bersama mereka berkata Raden Kudarupaka kepada Panon. Panon mengangguk-angguk sejenak, namun kemudian jawabnya, Baiklah Raden, dan bagaimana dengan Paman Mina? Biarlah ia tinggal di istana ini bersama Paman Panji, Mungkin ada sesuatu yang dapat terjadi di halaman istana ini seperti yang mungkin terjadi di perjalanan kita ke kuburan. Panon mengangguk-angguk sejenak. Namun kemudian jawabnya, Baiklah Raden, aku akan memberikan beberapa pesan kepada Paman Mina dan barangkali Raden juga akan memberikan beberapa pesan kepada Raden Panji. Raden Kudarupaka tidak menjawab, hanya kepalanya sajalah yang terangguk kecil. Panon pun kemudian mendekati Kimina yang berdiri di pinggir halaman itu sambil menyaksikan orang-orang karang maja yang siap membawa usungan mayat itu ke kuburan. Aku akan pergi bersama mereka berkata Panon. Raden Kudarupakalah yang mengajakku. Pergilah dan hati-hatilah. Baik, Paman. Panon pun kemudian meninggalkan istana itu bersama dengan orang-orang karang maja. Di paling depan Raden Kudarupaka, mendahului di atas punggung kudanya, sementara Panon hanya berjalan kaki di belakangnya. Kuburan itu memang tidak begitu jauh, terletak juga di luar padukuhan seperti istana kecil itu, jalan kecil yang berdebu menghubungkan kuburan itu dengan jalan masuk yang membelah padukuhan karang maja. Iring-iringan itu sama sekali tidak mendapat gangguan apapun di perjalanan. Namun baik Raden Kudarupaka yang berada di depan, maupun Panon yang berjalan kaki di belakangnya bersama dengan orang-orang karang maja, merasakan seolah-olah beberapa pasang metu sedang mengawasinya dari kejauhan, namun mereka sama sekali tidak, siapa dan dimanakah mereka itu bersembunyi. Semata metu hanyalah firasat mereka tajam sajalah yang mengatakan kepada mereka, bahwa ada orang-orang yang menaruh perhatian berlebih-lebihan atas peristiwa itu. Ketika iring-iringan itu sampai ke kuburan, Raden Kudarupaka mengerutkan keningnya. Ternyata Kidang Ali telah duduk di atas sebuah batu sebesar kerbau yang terdapat di pinggir kuburan itu. Kidang Ali tersenyum melihat wajah Raden Kudarupaka yang menjadi muram. Namun Raden Kudarupaka sama sekali tidak menghiraukannya. Berbeda dengan Raden Kudarupaka, ketika Panon melihat anak muda itu, maka ia pun kemudian mendekatinya sambil bertanya, kau sudah lama duduk di sini Kidang Ali? Kidang Ali memandang wajah Panon dengan tajamnya, baru saat itu, ia sempat memperhatikan mata pengembara itu. Namun dengan demikian Kidang Ali segera mengambil kesimpulan, anak muda ini adalah anak muda yang sangat berbahaya. Ketika Panon kemudian berdiri bersandar pada batu itu, maka Kidang Ali pun menjawab, aku ingin turut menghormati upacara pemakaman ini. Oh desis Panon, jadi kau merasa perlu juga untuk memberikan penghormatan terakhir? Tentu meskipun bukan aku yang membunuhnya, tetapi kau dan Raden Raden Panji Surawila Gakidang Alit berhenti sejenak, lalu, tetapi siapakah sebenarnya yang telah membunuh yang seorang lagi? Panon menggelengkan kepalanya, jawabnya, tidak seorang pun yang tahu, mungkin orang-orangmu yang kau katakan berada di halaman istana itu pula. Tidak, orang-orangku tidak sempat berbuat apa-apa. Mereka bertemu dengan Paman Mina, begitu? Kidang Ali termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tertawa, lucu sekali. Perebutan pusaka di istana itu adalah tugas yang paling sulit yang pernah aku lakukan. Aku pernah mendapat tugas untuk mengambil sebilah pedang berpamer emas didi selut dengan permata. Rangkanya terbuat dari emas pula, sedang pada hulunya juga terdapat beberapa butir berlian dan mutiaria. Sedangkan pada hulu itu pula, terdapat beberapa untai rambut seseorang yang pernah dibunuh dengan pedang itu. Pedang yang disebut seperti yang dikatakan kepada aku, Kiai Sangga Langitia berhenti sejenak, lalu, aku telah menjumpai kesulitan seperti ini. Aku berhasil membunuh seorang demi seorang dari tujuh orang bersaudara yang pernah merasa berhak mewarisi pedang itu. Tetapi di sini, aku tidak segera berhasil merampas sehelai pusaka dari seorang janda yang mempunyai seorang gadis yang sangat cantik. Panon mengangguk-angguk, katanya, kau pernah membunuh tujuh orang bersaudara. Ya, siapakah sebenarnya yang memerintahkan kepadamu untuk mencuri pusaka itu? Okidang Alit mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa, aku terlanjur mengatakan, seseorang telah memerintahkan aku, sudah tentu orang itu adalah ayahku, juga sebagai guruku. Untuk apa? Kidang Alit tertawa semakin keras, sehingga beberapa orang yang sedang mengubur mayat itu pun berpaling. Tetapi Kidang Alit tidak menghiraukannya. Katanya, sudah barang tentu seperti yang kau lakukan. Bertanyalah kepada dirimu sendiri, untuk apa kau datang kemari dan apa dengan mengorbankan harga diri, menyamar sebagai seorang pengemis yang kotor, mencari belas kasihan di istana itu? Panon termangu-mangu sejenak, terasa sebuah sentuhan yang kasar telah menyinggung perasaannya. Namun Panon pun telah berlatih menahan perasaannya meskipun sedang berguncang. Dalam batas-batas tertentu ia masih dapat menahan diri. Dan setiap kali ia selalu teringat gurunya, bahwa kemarahan yang tidak terkendali justru akan dapat menyesatkan nalari yang bening. Karena itu, maka Panon pun justru tersenyum mendengar kata-kata Kidang Alit yang sudah tentu ingin menyatakan kemarahan di dalam hatinya. Panon berkata Kidang Alit selanjutnya, Tetapi agaknya kau salah hitung. Kau sudah terlanjur merendahkan dirimu, namun pada saat kau harus menyatakan diri, bahwa kau adalah seorang anak muda yang perkasa. Tetapi kau sudah terlanjur berada di bawah pengaruh Raden Kuda Rupaka. Seolah-olah tataran yang kau bentuk sejak kau datang sebagai pengemis tidak dapat kau hapuskan. Seperti yang aku lihat sekarang ini, Raden Kuda Rupaka pergi ke kuburan dengan berkuda, sedang kau harus berjalan kaki mengiringinya. Kenapa jika begitu? Bukankah kau bukan benar-benar seorang pengemis, kau berhak berkuda sejajar dengan Kuda Rupaka. Kau tidak terikat pada kedudukan apapun juga. Panon menarik nafas dalam-dalam, katanya, Sayang, aku tidak dapat berbuat demikian. Kenapa? Bukan karena derajatku lebih rendah, karena memang aku tidak mempunyai seekor kuda pun di sini. Wajah Kidang Alit menjadi tegang, ia tidak menduga bahwa jawaban Panon begitu sederhana saja. Tetapi kau pergi ke padukuhan dengan seekor kuda? Raden Panjah meminjamkan kepadaku. Kenapa sekarang tidak? Itu adalah haknya, ia dapat dengan senang hati meminjamkan kudanya kepadaku, tetapi ia juga dapat menolak jika aku meminjamnya. Dan aku sadar sepenuhnya akan hal itu. Persetan kau anak malang dasis Kidang Alit. Agaknya kau memang berjiwa pengemis, kau sama sekali tidak menghargai dirimu lagi. Meskipun sebenarnya kau adalah seorang anak muda yang tidak ada duanya. Panon tertawa. Dipandanginya wajah Kidang Alit yang nampak bersungguh-sungguh. Bahkan Panon kemudian bertanya, kau bersungguh-sungguh menganggap aku anak muda yang tidak ada duanya. Kidang Alit mengerutkan keningnya dengan tegang. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil bergumam, kau benar-benar anak kustan. Kenapa kau tidak menjadi marah dengan mengumpati Raden Kudarupaka yang telah menganggapmu benar-benar seorang pengemis yang pantas dikasihani? Jika demikian, maka aku akan sangat berbangga. Kenapa? Itu berarti bahwa aku berhasil, sehingga orang lain benar-benar menganggapku seorang pengemis yang sebenarnya. Gila geram Kidang Alit sambil meloncat turun dari batu besar itu, kau memang orang yang ternyata paling berbahaya di istana itu. Lebih berbahaya dari Raden Kudarupaka sendiri. Apakah kau bukan orang yang lebih berbahaya lagi bertanya Panon? Mudah-mudahan jawab Kidang Alit sambil tersenyum, aku berharap demikian. Dan aku berharap bahwa Raden Kudarupaka menganggap demikian. Panon tertawa, katanya, tidak ada yang dapat dipercaya lagi di sekitar istana itu. Bukankah setiap orang sadar, bahwa kita nampak ini bukannya kita yang sebenarnya, kau menganggap pula bahwa Raden Kudarupaka tidak dengan jujur melindungi bibinya, tetapi karena pamrih yang sama seperti kau dan aku. Tetapi sudah barang tentu aku dan Raden Kudarupaka pun tidak menganggapka sebagaimana yang kita lihat sekarang ini. Kau tentu membawa tugas dari seseorang mungkin gurumu, mungkin ayahmu, mungkin karena pamrih yang lain tentang pusaka itu, seperti juga kami. Namun satu lagi hal yang kau lakukan dengan jujur. Apa? Mengganggu dan menodai gadis-gadis, tentu itu adalah sifatmu yang sebenarnya. Kidang Alit tertawa, kau memang anak setan. Tentang pusaka itu semua orang sudah tahu. Aku memang ingin memilikinya. Dengan kasar atau halus. Jika terpaksa aku harus membunuh atau dibunuh. Aku tidak ingkar. Tetapi tentang gadis-gadis itu, kau memang seorang pengembara yang gila. Panun pun tertawa. Sudahlah, ternyata kau bukan Kudarupaka. Kau jauh lebih berbahaya karena sifat-sifatmu, bukan karena ilmumu. Panun tidak menjawab, dipandanginya saja Kidang Alit melangkah meninggalkannya sambil bergumam, mereka hampir selesai. Panun tidak menjawab, namun ia melihat orang-orang padukuhan itu sudah mulai menimbuni mayat yang baru dikuburkan itu. Sementara Raden Kudarupaka benar-benar tidak menghiraukan kehadiran Kidang Alit. Bahkan ketika Kidang Alit melangkah perlahan-lahan meninggalkan kuburan itu, Panun masih tetap berdiri bersandar batu besar itu. Namun seperti yang bergejolak di dalam hati Kidang Alit. Ia pun berkata kepada diri sendiri, anak muda yang sangat berbahaya, hatinya tidak cepat membara. Sejenak kemudian maka penguburan mayat itu pun sudah selesai. Beberapa orang yang menimbuni lubang-lubang kubur itu sudah bergeser meninggalkan tempatnya. Sementara itu Raden Kudarupaka masih sempat mengucapkan terima kasih kepada orang-orang padukuhan yang telah membantunya menguburkan mayat-mayat itu. Jika terjadi sesuatu atas kalian karena kalian telah membantu aku sekarang ini, sampaikanlah kepadaku, aku akan berbuat lebih banyak dari yang aku lakukan sekarang. Baik, Raden. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu jawab seseorang. Mudah-mudahan, aku kira setiap orang mengetahui bahwa yang kalian lakukan adalah sekedar menguburkan mayat-mayat itu. Sebenarnya siapapun juga akan mengucapkan terima kasih kepada kalian. Juga kawan orang yang mati itu. Dengan demikian, maka kawan mereka telah diselenggarakan dengan sewajarnya. Demikianlah maka Raden Kudarupaka pun meninggalkan kuburan itu dengan kudanya. Seolah-olah ia tidak menghiraukan lagi panon yang berjalan bersama-sama dengan orang-orang padukuhan yang beriringan berjalan meninggalkan kuburan itu pula. Beberapa orang yang berjalan di sebelah menyebelah panon, mencoba untuk mengetahui sebanyak-banyaknya apa yang telah terjadi di halaman istana kecil itu. Mereka berganti-ganti telah bertanya tentang berbagai macam kejadian yang telah mengorbankan tiga jiwa yang tubuhnya baru saja dikuburkannya. Panon pun menceritakan beberapa hal yang dianggapnya tidak terlalu banyak menyangkut dirinya. Ia tidak menceritakan sampai bagian yang sekecil-kecilnya, Karena terhadap orang-orang padukuhan karang maja, panon masih tetap berusaha untuk dianggap sebagai seorang perantau yang tidak mempunyai banyak kepentingan di istana kecil itu selain belas kasihan. Kenapa kau langsung pergi ke istana kecil itu, dan tidak memilih tempat lain? Di rumah kibuyuk misalnya? Dengan demikian kau tidak selalu dibayangi oleh peristiwa yang mengerikan yang selalu terjadi di halaman istana itu bertanya seorang yang berkumis dan berambut putih. Aku menganggap bahwa istana itu mempunyai tempat yang paling baik bagi orang-orang seperti aku ini, Aku kira penghuni itu tentu surang yang berkelebihan dibanding dengan orang-orang karang maja. Namun ternyata bahwa penghuni istana itu pun mengalami banyak kesulitan. Tanpa raden kuda rupaka, maka seisi istana itu tentu akan mengalami kekurangan makan dan pakaian. Orang-orang karang maja tidak akan membiarkannya berkata seorang yang bertubuh gemuk, kami semuanya merasa berhutang budi kepada pangeran kuda narpada. Daerah karang maja yang semula kering, kini menjadi hijau, lereng-lereng bukit yang gundul pun telah ditumbuhi pepohonan berdaun lebat. Panon mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sayang, yang terjadi adalah malapetaka pada keluarga yang baik itu. Dan kami tidak dapat berbuat apa-apa, selain menawarkan bantuan yang mungkin kami berikan. Namun agaknya raden ayu kuda narpada pun tidak mudah menerima bantuan orang lain. Panon mengangguk-angguk namun kemudian ia pun berkata, Terima kasih, aku minta diri, bukankah kalian akan langsung kembali ke padukuhan, sementara itu aku akan kembali ke istana itu. Jika kau dapat membantu, kau harus membantu apapun yang dapat kau lakukan. Berkata salah seorang dari orang-orang padukuhan itu, kami juga akan selalu berusaha untuk membantu, tetapi sudah barang tentu tidak untuk berkelahi, karena kami tidak memiliki kemampuan apapun juga. Panon mengangguk-angguk, katanya, aku akan berusaha sejauh yang dapat aku lakukan. Dengan demikian, maka Panon pun memisahkan diri berbelok menuju ke halaman istana yang dikelilingi oleh sebuah dinding batu, dengan sebuah regol yang tua, meskipun sudah tidak miring lagi, karena telah diperbaiki oleh sangkan dan kemudian diselesaikan oleh Panon sendiri. Langkah Panon yang lamban membuat perjalanannya yang pendek itu menjadi lama, namun Panon sengaja memperlambat langkahnya sambil mengamat-amati keadaan di seputar istana itu. Aku harus mendapatkan waktu untuk menemui guru. Berkata Panon kepada dirinya sendiri, aku tidak dapat dengan diam-diam meninggalkan istana itu. Karena di sekeliling istana itu terdapat orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Mungkin Raden Kuda Rupaka, mungkin Panji Surawilaga, tetapi juga mungkin Kidang Alit atau orang-orang Guntur Geni jika masih berkeliaran, tentu akan melihatku dan mungkin akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan yang dapat membenturkan kekerasan. Dengan demikian Panon masih selalu mencari-cari kesempatan yang paling baik untuk dapat melaksanakannya. Guru tentu sudah menunggu desisnya. Namun dalam pada itu, Panon pun menduga bahwa gurunya tentu sudah mendekati istana kecil itu, apabila ia tidak sabar lagi menunggu atau diganggu oleh kecemasan tentang keselamatannya. Semua dapat terjadi, tetapi, tetapi aku tidak tahu yang manakah yang telah terjadi sekarang. Perlahan-lahan Panon melangkah terus, semakin lama semakin dekat dengan gerbang istana kecil itu. Namun ia masih saja memperhatikan keadaan di sekitarnya. Puntuk-puntuk kecil dan lembah-lembah yang menjulur di antara bukit-bukit. Bahkan ada yang semakin jauh menjadi semakin curam dan dalam. Dan Panon pun tahu, bahwa di balik bukit-bukit kecil itu, atau di lembah-lembah yang curam, telah tersembunyi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas istana kecil itu. Langkah Panon tertegun ketika ia melihat sangkan berdiri di pintu regol yang masih terbuka. Agaknya Raden Kudaru paka baru saja melintas masuk. Sangkan yang berdiri di regol memandanginya dengan tatapan yang berbeda dengan sehari-hari sebelumnya. Pada wajah anak muda itu sudah mulai nampak kesungguhan. Bukan lagi sebagai wajah anak muda yang hanya mengenal takut dan kemudian bergurau tanpa menghiraukan apapun lagi. Ketika Panon mendekati regol itu, sangkan bertanya dengan ada yang datar dan dalam, apakah kau baru pulang dari kuburan Panon? Ya jawab Panon. Kau berjalan kaki saja? Ya. Sangkan bergeser menepi, seolah-olah memberi jalan kepada Panon agar ia melangkah masuk. Panon termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian melangkah masuk. Tidak seperti biasanya, sangkan selalu mementak-bentaknya. Tetapi justru setelah Panon masuk melalui regol itu, sangkanlah yang kemudian menutupnya dan memasang selaraknya dari dalam. Apakah semuanya sudah selesai? Ya, semuanya sudah dikuburkan dengan baik. Sangkan mengangguk-angguk sambil bergumam, syukurlah. Mudah-mudahan tidak ada lagi mayat-mayat yang harus dikuburkan dari halaman ini. Tetapi Panon menarik nafas dalam-dalam, kemudian desahnya, mudah-mudahan, tetapi nampaknya keadaan masih akan tetap kemelut. Di kuburan aku bertemu dengan kidang alit. Oh wajah sangkan menjadi tegang. Apakah ia juga berada di kuburan untuk melihat penguburan mayat-mayat itu? Tak, tetapi agaknya ia hanya sekedar ingin melihat-lihat, apakah yang sedang kita kerjakan. Sangkan mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Ia mengikuti saja Panon yang langsung pergi ke belakang. Ketika kemudian Panon ke Pakkiwan untuk mencuci kaki dan tangannya, maka sangkan pun masuk ke dalam biliknya. Dari mana kau sangkan bertanya Kimina? Panon sudah datang, ia berada di Pakkiwan. Tetapi sebelum Kimina menjawab, Panon sudah muncul di pintu bilik itu. Oh dasis Kimina, apakah tidak terjadi sesuatu di kuburan? Tidak Paman, semuanya berjalan dengan lancar meskipun kidang alit ada di kuburan itu pula. Jadi ia datang juga. Ya, tentu bukannya tanpa maksud, ia mulai menjajagi kehadiran kita di sini. Kita tentu sudah menduga. Panon yang kemudian duduk di amben bambunya memandang wajah sangkan yang nampaknya sudah berubah. Ia mulai menyadari dirinya berkata Kimina. Panon mengerutkan keningnya, sementara sangkan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sekarang justru tidak tahu apa yang harus aku lakukan, aku berniat untuk berubah sikap dan kelakuan, agar aku tidak dicekik oleh panji yang garang itu, namun aku tentu tidak akan dapat merubah diriku dalam waktu satu atau dua hari saja menjadi orang seperti Panon. Kimina tersenyum, katanya sambil bangkit mendekati sangkan, kau tidak perlu bermimpi tentang kemungkinan-kemungkinan yang sulit kau jangkau. Lakukanlah yang mungkin kau lakukan sesuau dengan keadaanmu. Tetapi yang ada di sini hanyalah kekerasan, dan aku harus menyesuaikan diriku dengan keadaan itu. Apakah yang akan kau lakukan? Ajari aku ilmu yang kau miliki itu. Panon tersenyum, katanya, mempelajari ilmu kanuragan tidak cukup dilakukan dalam waktu yang pendek, mungkin setahun, dua tahun, bahkan lebih dari itu. Barulah ilmu itu nampak ada pada kita. Tetapi mulai dengan suatu usaha adalah lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika aku memerlukan waktu dua tahun, dan aku mulai dari sekarang, maka dalam waktu dua tahun lagi, aku tentu sudah dapat mempergunakan walaupun sama sekali tidak sempurna. Tetapi jika aku baru mulai sebulan lagi, maka baru tiga tahun kemudian aku mendapatkan serba sedikit pengetahuan olah kanuragan itu. Baiklah sangkan. Tetapi tidak dalam suasana seperti sekarang ini, berkata Kimina, kita wajib menyelesaikan sampai tuntas. Baru kau akan mendapat kesempatan untuk mempelajari ilmu itu. Apa salahnya jika sekarang? Kita dapat memancing kesulitan, jika Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga tidak sependapat, apalagi Kidang Alit dan kawan-kawannya, maka persoalannya akan mempersulit dirimu. Sangkan mengangguk-angguk, namun kemudian dengan menyesal ia berkata, aku sudah berminat untuk berbuat sesuatu, tetapi jika keadaan memang tidak memungkinkan, apa boleh buat? Namun itu sudah suatu kemajuan yang jauh dari caramu berfikir selama ini. Kau bukan lagi seorang anak muda yang menjengkelkan sekali. Kau sudah mampu memilih sikap. Aku menyesal, mungkin selama ini aku selalu menyakiti hatimu. Karena itu, maka mulai sekarang, kalian tidak usah berbuat apa-apa lagi, aku akan melakukan semua pekerjaan seperti saat-saat kalian belum ada di istana ini. Ah, tidak perlu berkata Panon, aku pun akan melakukan tugasku sehari-hari seperti yang sudah kau debankan, tetapi bahwa kau tidak lagi membentak-bentak, aku sudah sangat berterima kasih. selebihnya aku akan tetap melakukannya seperti setiap hari aku lakukan. Sangkan memandang wajah Panon yang jernih, wajah itu tidak lagi nampak gelap dan memancarkan kebencian kepadanya. Terima kasih berkata Sangkan kemudian, tetapi aku tetap pada keinginanku untuk mempelajari ilmu Kanuragan. Jika tidak sekarkang, seperti yang kau katakan, setelah semuanya ini selesai. Mudah-mudahan aku dapat membantumu Sangkan berkata Panon, dan mudah-mudahan aku dapat keluar dari halaman istana ini dengan selamat. Oh wajah Sangkan menjadi tegang. Namun ketika ia melihat Panon justru tersenyum, maka ia pun berkata, kenapa kau berkata begitu? Sudahlah sahut Kimina, jangan kau pikirkan. Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Jika kau tidak lagi bertingkah laku seperti anak kecil lagi, maka Panji Surawilaga tentu tidak akan mengancamu lagi. Sangkan mengangguk-angguk. Jika saatnya tiba berkata Panon kemudian, dan kau dengan bersungguh-sungguh ingin mempelajari ilmu Kanuragan, mungkin aku dapat membawamu kepada guruku. Guru bertanya Sangkan. Ya, guruku. Siapakah gurumu? Panon termangu-mangu sejenak, lalu jawabnya, besok sajalah, kau akan melihatnya dan mengenalnya. Apakah juga gurumu yang memberimu pelajaran tembang seperti yang telah kau lakukan itu? Panon mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum, jawabnya, ya, guruku. Sangkan mengangguk-angguk, aku sudah mempelajarinya pula, dan aku dapat melakukan sebaik-baiknya. Jika pada suatu saat aku bertemu dengan gurumu, aku dapat melakukan kidung itu. Kidung yang melambangkan keperwiraan tetapi juga kelembutan. Panon memandang Sangkan sejenak dengan sorot metu yang memancarkan keheranan di hatinya, kau mengenal lagu itu sebagai lambang keperwiraan tetapi juga kelembutan. Aku dapat merasakannya, bukan saja pada baik-baik kalimatnya, tetapi juga pada nada lagunya. Nampaknya kau memiliki ketajaman tanggapan pada lagu dan isinya, jika kau mau mengembangkannya, maka kau akan dapat mempunyai kecakapan yang akan berguna bagaimu. Aku senang melakukan kidung sejak kanak-kanak sahut Sangkan, dengarlah, aku akan melakukan tembang yang pernah aku hafal semasa kanak-kanak. Tetapi ketika Sangkan akan membuka mulutnya, Kimina berkata, kau akan mengundang Panji Surawilaga untuk menjekikmu, jika kau berdendang sekarang ini. Sangkan mengerutkan keningnya, namun kemudian katanya, ya, tentu Raden Panji tidak senang mendengar aku berdendang. Dan ternyata kau tidak dapat meninggalkan sifat-sifatmu begitu saja, tetapi itu bukan salahmu Sangkan, sifat seseorang memang dapat berkembang. Tetapi tidak dengan tiba-tiba. Kemauanmu untuk memperbaiki kelakuanmu sudah merupakan niat yang baik. Mudah-mudahan sebelum kau berhasil, kau tidak mengalami nasib yang buruk menghadapi Panji Surawilaga. Dan Raden kudarupaka. Sangkan menarik nafas dalam-dalam, katanya, aku akan mencoba mengingat dan mempertimbangkan semua tingkah lakuku, mudah-mudahan aku tidak tergelincir. Kimina mengangguk-angguk, ketika Sangkan kemudian berdiri dan melangkah keluar. Kimina mendekatinya sambil menepuk bahunya, katanya, jagalah dirimu baik-baik. Bukankah kau ingin mempelajari ilmu yang dapat melindungi dirimu kelak, karena itu, sebelum kau mampu melakukannya, jangan membiarkan dirimu dicekik oleh siapapun. Sangkan mengangguk, jawabnya, ya, Kiai, aku mengerti. Sangkan pun kemudian melangkah keluar. Diseram di belakang ia tertegun melihat Inten Prawesti dan Pinten sedang duduk di atas sebuah amben bambu, keduanya berpaling ketika mereka mendengar langkah Sangkan mendekat. Apa yang sedang kau kerjakan? Kakang bertanya Pinten. Tidak apa-apa sahut Sangkan, tetapi aku baru saja membersihkan seluruh halaman. Termasuk halaman depan yang bernoda darah. Ah dasah Pinten, kenapakah sebut-sebut lagi, aku juga sudah membersihkan lantai yang bernoda darah di muka bilik putri. Kau jangan berbohong, aku tahu, orang yang mati di bilik itu tidak menitikan setetes darah pun. Tetapi bekas-bekasnya, hii, aku ngeri juga membersihkan lantai yang berbekas mayat itu, tetapi bukankah semuanya sudah dibawa ke kubur? Ya, sudahlah potong Inten, kenapa kau tidak membicarakan hal yang dapat membuat kita sedikit terhibur di saat-saat seperti sekarang ini? Oh maaf putri sahut Pinten, tetapi agaknya memang tidak ada gunanya kita membicarakan hal itu lagi. Ya berhenti sejenak, lalu, nah, marilah kita lanjutkan, apa yang sedang putri bicarakan tadi, Kakang Sangkan sudah memutuskan pembicaraan kami. Ah, nanti sajalah jawab Inten. Pinten mengerutkan keningnya, dipandanginya Sangkan yang berdiri termangu-mangu. Katanya, tentu karena ada Kakang, nah pergilah, supaya putri tidak segan melanjutkan pembicaraan kami yang mengasyikan. Apakah ada sesuatu yang bersifat rahasia? Oh, tentu tidak Sangkan Inten lah yang menjawab. Jadi, pergilah, jangan berbicara saja di situ, jika kau terlalu lama berada di situ, maka semua kenangan itu tentu sudah terlanjur hilang diterbangkan angin. Kenangan? Ya, kami sedang mengenangkan masa lampau yang indah dan nyaman. Masa lampau yang kadang-kadang memang menumbuhkan kerinduan. Apalagi dalam kesulitan seperti sekarang ini. Maka seolah-olah masa yang lampau itu terasa menjadi semakin indah. Tetapi kita semua tidak akan dapat lari dari masa sekarang ke masa yang lalu. Kami sedang melakukannya. Karena kami tidak akan dapat berbuat apa-apa dalam keadaan seperti ini, maka kami telah melarikan diri ke masa lampau, meskipun hanya dapat kami lakukan di dalam angan-angan. Sangkan menarik nafas, katanya, agaknya memang menarik sekali, Hi, apakah yang indah dan memberikan kerinduan pada masa lampau Mupinten? Mungkin puteri dapat melakukannya, karena sudah tentu masa lampaunya adalah masa lampau yang cerah. Tetapi kau? Tentu saja aku pun memiliki masa-masa yang menarik di dalam hidupku. Oh, Mupinten bagiku tidak ada bedanya masa lampau itu dengan masa kini. Hidup kita di masa lampau pun merupakan hidup yang pahit. Hidup di dalam lingkungan yang tidak memberikan kegembiraan sama sekali. Bukankah keluarga kita adalah keluarga yang mengalami kejutan yang parah? Ayah adalah seorang penjudi besar, sejak kami terpisah dari biung di masa kami belum mengenal diri kami sendiri, karena kami masih bayi, maksudku kau masih kecil dan aku pun belum mengetahui apa-apa. Kami telah terlempar di dalam kehidupan yang paling pahit. Ah Potong Pinten, masa kanak-kanak kita adalah masa yang sangat menyenangkan. Kita tidak pernah mengalami kesulitan apapun juga, betapa pahitnya kehidupan rumah tangga kita. Tetapi yang paling menyenangkan di masa kanak-kanak adalah, kita tidak usah mempertanggungjawabkan semua tingkah laku kita, kita dapat berbuat apapun juga. Jangan mengigau Pinten, Kepalaku masih terasa sakit ketika aku dipukuli oleh ayah karena aku dituduh mencuri uangnya. Pinten mengerutkan keningnya, tetapi ia kemudian menjawab, Ya, kau memang nakal sekali. Pinten yang mendengarkan pembicaraan itu, termangu-mangu. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian bertanya, Pinten, aku menjadi bingung. Yang dikatakan oleh sangkan berbeda dengan yang pernah kau katakan kepada aku. Bukankah kalian beruda anaknya upih yang ada di istana ayah anda sejak kalian kanak-kanak? Hi wajah sangkan menjadi tegang, tentu tidak putri, jika pada masa kanak-kanak kami mengenal diri kami masing-masing, maka tentu betapapun buramnya, kita akan dapat mengingat bahwa kita pernah bertemu, tetapi bukankah sebelumnya kita belum pernah bertemu dan saling mengenal. Mungkin sekali kita telah melupakannya, masa kanak-kanak ini sudah terlampau jauh dari sekarang jawab Inten, sehingga karena itu, jika sudah tidak dapat mengingatnya lagi. Tetapi pada masa suatu ketika, Pinten dapat bercerita tentang istana dengan beringin yang rimbon dan sangkar berkisar, seekor burung nuri dan seekor harimau yang dikurung dalam sangkar besi. Dan masih ada seekor orang utan sebesar Pinten sekarang ini. Hi, dari mana kau dapat menyebut semuanya itu Pinten? Aku, yang lebih tua darimu, tidak pernah dapat membayangkan semua itu. Dan Inten tahu benar, bahwa pohon beringin yang ada di halaman ada tujuh batang, sebatang di tengah dan enam batang di seputarnya. Oh, kau telah bermimpi ganda Pinten, kau sekarang memimpikan masa kanak-kanakmu, sedangkan di masa kanak-kanak kau memimpikan sesuatu yang tidak pernah kita kenal. Pinten tidak menjawab, tetapi kepalanya mulai menunduk. Sangkan berkata Inten perawesti, jika Pinten dapat menyebutkan dengan tepat, tentu kau dapat mentah katanya pula. Aku pun dapat mengingat bahwa yang disebut Pinten itu sama sekali bukan istana Ayahanda Pangerang Kudanar Pada, tetapi istana Pamanda Pangeran Sargola Manik yang juga bergelar Adipati Alap-Alap. Sangkan mengerutkan keningnya, namun tiba-tiba ia tersenyum sambil berkata, lucu sekali, aku teringat sekarang. Memang kami pernah pergi ke kota Raja Puteri. Dan agaknya yang teringat oleh Pinten adalah istana yang mempunyai tujuh batang pohon beringin itu. Karena kami saat itu memang masih terlalu kecil. Inten perawesti mengangguk-angguk, katanya, memang mungkin sangkan. Mungkin yang teringat oleh anak-anak adalah yang menarik perhatiannya. Mungkin harimau di dalam sangkar itu, mungkin orang utan yang lucu, bukan begitu Pinten. Pinten mengangguk, tetapi kepalanya menjadi semakin tunduk. Pinten panggil Inten Prawesti. Pinten mencoba mengangkat wajahnya, tetapi Inten terkejut melihat setitik air di mata gadis itu. Pinten-Inten bergeser mendekat, kau menangis? Pertanyaan itu, ternyata telah memecahkan bendungan terakhir di pelupuk Pinten. Air matanya tiba-tiba saja telah mengalir betapapun ia mencoba bertahan. Ampun, Puteri suaranya tertahan, namun kemudian ia pun meloncat berdiri dan berlari ke dapur, karena ia tidak berani masuk ke ruang dalam. Inten termangu-mangu, dengan suara yang dalam ia berkata, kau melukai hati adikmu sangkan. Ampun, Puteri, aku sama sekali tidak sengaja. Inten memandang sangkan dengan tajamnya, sementara sangkan hanya dapat menundukkan kepalanya, ia sama sekali tidak berani memandang tatapan mati Inten. Namun pada itu, selagi sangkan menunduk dalam-dalam, justru seolah-olah merupakan kesempatan bagi Inten untuk menatap wajah itu lama-lama. Rasa-rasanya terlihat itu, apa yang belum pernah silihatnya selama ini. Wajah sangkan memang mirip sekali dengan wajah adiknya, Pinten. Nyiupih memang termasuk seorang perempuan yang cantik. Tiba-tiba saja Inten memuji di dalam hatinya di luar sadarnya, Pinten pun seorang gadis yang cantik pula seperti ibunya di masa muda. Bahkan tatapan mata Pinten tampak jauh lebih tajam dari tatapan mata ibunya. Inten mengerutkan keningnya. Lalu ia masih berbicara di dalam hatinya, tetapi wajah Nyiupih agak panjang, sedangkan wajah Pinten bulat telur. Tetapi ketika sekali lagi Inten memandang wajah sangkan yang tunduk, terasa pipinya menjadi panas. Sesuatu telah bergetar di dadanya. Oh tiba-tiba saja Inten berdesah. Dan ia pun berlari pula menyusul Pinten ke dapur. Ketika Inten tertegun di depan pintu, ia melihat Nyiupih sedang memeluk anak perempuannya. Bahkan pada mati Nyiupih tampak pula setitik air yang mengambang. Inten melangkah perlahan-lahan mendekati keduanya. Dengan nada yang dalam ia berkata, sangkan memang nakal nyai. Ya, puteri, anak tuh memang nakal. Sejak anak-anak ia selalu menganggu adiknya. Inten mendekat lagi sambil menepuk bahu Pinten. Sudahlah Pinten, aku sudah menegur kakakmu. Ia tidak boleh mengganggu mu lagi. Terima kasih putri Nyiupih lah yang menjawab. Memang perlu bagi anak nakal itu, jika aku saja yang menegurnya. Ia sama sekali tidak menghiraukannya. Marilah ajak Inten, bukankah kita masih mempunyai banyak waktu untuk melihat-lihat kebun belakang? Aku takut putri tiba-tiba saja suara Pinten meninggi. Oh jawaban Pinten seolah-olah telah membuat Inten menyadari keadaan. Karena itu maka ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, baiklah, aku pun tidak akan pergi ke halaman. Rasa-rasanya keadaan memang mamsih diselubungi oleh ketidakpastian. Pinten, aku akan menengok i bunda, jikakah sudah menjadi tenang. Masuklah mengawani aku dan i bunda. Nyiupih pun tentu akan segera menyusul jika ia sudah selesai. Pinten mengangguk-angguk, jawabnya, baik putri. Aku akan segera menyusul. Aku akan membantu biung sebentar di sini. Inten pun kemudian meninggalkan keduanya langsung masuk ke dalam biliknya. I bundanya masih saja duduk termenung seolah-olah hatinya tidak ada gunanya lagi selain untuk merenungi nasibnya yang kurang baik, meskipun sebenarnya i bundanya lebih memikirkan nasib Inten daripada nasib dirinya sendiri. Aku sudah tua katanya di dalam hati, aku sudah banyak mengenyam pahit ke getir, tetapi juga asin dan manisnya kehidupan. Tetapi Inten adalah bunga yang sedang mulai mekar, jika tangkainya patah, maka hilanglah semua harapan bagi masa depannya. Dalam pada itu, sepeninggal Inten, Pinten masih saja belum dapat menguasai perasaannya. Di matanya masih tetap mengembun titik air yang kemudian mengalir di pipinya. Betapa tabahnya hati seorang gadis berkata Nyi Upih. Aku tidak menyesal nasibku sekarang diung jawab Pinten, tetapi kenangan masa kanak-kanak itu terlampau tajam menusuk jantungku. Kakang sangkan ternyata justru mempertajam kenangan yang terlampau manis itu. Tetapi Nyi Upih menggelengkan kepalanya, katanya, bukan sededar kenangan itu Pinten. Tetapi seluruh jalan hidup yang kau pilih dengan hati yang tabah, meskipun kini kau telah dirisaukan oleh perasaanmu. Namun kau masih tetap seorang puteri yang tidak ada duanya. Ah! Nyi Upih mengusap rambutnya, katanya, mudah-mudahan segalanya segera berakhir. Pinten tidak menjawab, ketika itu ia berpaling dilihatnya sangkan melangkah masuk. Dengan tunduk ia pun kemudian duduk di sebuah dingkrik kayu yang rendah. Jangan kasalahkan adikmu sangkan berkata Nyi Upih. Tidak Byung, aku tidak menyalahkannya, aku mengerti apa yang sebenarnya tersirat di hatinya. Kau bersungguh-sungguh. Sangkan mengangkat wajahnya dan memandang Nyi Upih sesaat. Lalu katanya, kadang-kadang aku juga bersungguh-sungguh. Aku tidak apa-apa kakang tiba-tiba saja pinten memotong. Aku mengerti, kau memang tidak bermaksud apa-apa, kenangan kadang-kadang memang dapat mengusik hati yang sedang buram. Apalagi dalam keadaan seperti yang kau alami sekarang ini. Apakah hatiku terlampau lemah menurut penilaianmu? Sangkan menggelengkan kepalanya, katanya, tidak, kau masih termasuk seorang gadis yang keras hati. Dan kau tidak akan menyalahkan aku, bahwa aku telah memaksa untuk ikut bersamamu saat kau berangkat ke tempat ini. Sangkan memandang adiknya dengan tatapan mati yang dalam, kemudian kepalanya menggeleng lemah, katanya, tidak pinten. Kau mempunyai arti yang besar di sini. Setidak-tidaknya kau merupakan seorang kawan yang baik bagi puteri Inten Prawesti. Kawan di dalam segala keadaan. Pinten menarik nafas dalam-dalam, lalu katanya, terima kasih, aku akan berusaha memenuhi harapanmu dan janjiku saat aku menyatakan keinginanku untuk mengikutimu menyusul biung bahwa aku tidak akan merengek. Kau sekarang tidak sedang merengek, Pinten jawab kakaknya. Nyiupih menarik nafas dalam-dalam, sekali-sekali sangkan nampak seperti seorang anak muda yang memang sudah dewasa. Pinten tidak menjawab, diusapnya matanya yang basah, dan dicobanya untuk menahan isaknya. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja sangkan berdiri sambil berkata perlahan-lahan, Hi, jangan menangis lagi, diamlah. Pinten terkejut. Kau tentu lebih cantik jika kau tersenyum. Kenapa? Sangkan tidak menjawab, tetapi ujung jarinya menunjuk seseorang yang melintas di halaman, langsung nampak dari dalam dapur lewat pintu yang terbuka, Panon. Oh, kau mulai lagi Pinten pun segera memungut bumbung peniup api. Sementara itu sangkan pun segera meloncat keluar pintu dapur. Tetapi tiba-tiba saja langkahnya terhenti. Bahkan ia pun melangkah surut, sehingga adiknya yang mengejarnya hampir melanggarnya. S.S.T. desis sangkan, Panji Surawilaga, jika ia melihat aku berlari-lari, aku akan dicekiknya. Ah, tentu tidak. Tolong lihatlah, apakah ia masih berdiri di serambi. Pinten ragu-ragu sejenak. Lihatlah, jika ia sudah pergi aku pun akan pergi pula. Pinten masih saja ragu-ragu, tetapi ia pun kemudian melangkah keluar untuk melihat, apakah Panji Surawilaga masih berada di serambi. Tetapi langkahnya pun terhenti pula, wajahnya menjadi merah. Dengan serta merta ia memukul lengan dengan bumbung yang masih dipegangnya. U.G.H.D. si sangkan, jangan, jangan, aku akan berteriak dan Raden Panji akan datang untuk menggantungku di dahan pohon belimbing di longkangan itu. Kau nakal lagi, kau sudah mulai lagi. Sangkan pun kemudian meloncat keluar meskipun kemudian ia berpura-pura tidak ada sesuatu yang terjadi. Sambil tersenyum ia melangkah ke serambi mendekati orang yang berdiri mengamati sirap yang pecah. Apakah kau akan menggantinya? Panon bertanya sangkan. Panon berpaling, sambil mengangguk ia menjawab, ya, tetapi aku tidak mendapatkan gantinya. Tidak ada lagi persediaan sirap yang dapat aku pasang di tempat yang pecah itu. Lalu, aku akan membuatnya dengan lulup, atau jika terpaksa dengan ijuk sajalah. Sangkan mengangguk-angguk, tetapi ketika ia berpaling dan melihat adiknya yang menjulurkan kepalanya, ia tersenyum. Tetapi kepala itu segera menghilang kembali. Pinten dengan tergesa-gesa tergeser masuk lebih dalam lagi di dapur. Menghentalkan kakinya, sehingga nyiupih terkejut, dengan heran ia bertanya. Kenapa kau Pinten? Kakang sangkan nakal sekali, aku ingin mencubitnya sampai kulitnya terkelupas. Kenapa, kenapa, bukankah ia sudah pergi? Ia berada di beranda, ia masih saja mengejek. Bagaimana kau tahu, bahwa kakangmu mengejekmu? Ketika aku menjenguknya. Nyiupih menarik nafas, katanya, sebaiknya kau tidak usah menjenguknya. Pinten tidak menjawab, ia duduk kembali di muka perapian, namun nampaknya ia menjadi gelisah. Kau nampak gelisah, Pinten. Ah, aku tidak apa-apa, Byung, apakah aku nampak gelisah? Nyiupih mengangguk, jawabnya, tetapi mungkin juga aku keliru, Pinten. Namun agaknya ada sesuatu yang terbersih di hatimu. Bukan lagi tentang kenangan masa lalumu, tetapi apakah kau juga menghadapi masalah yang lain, tentu bukan sekedar karena kakangmu yang nakal. Tidak, aku tidak mempunyai persoalan apapun juga, Byung. Apakah ada tanda-tanda yang lain padaku? Nyiupih menarik nafas dalam-dalam, katanya, tidak, mudah-mudahan tidak, Pinten. Kenapa mudah-mudahan? Sudahlah, air sudah mendidih. Barangkali kau akan membuat minuman panas buat putri atau buat Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga. Pinten mengangguk, ia pun kemudian menyiapkan beberapa mangkuk dan menuangnya dengan minuman panas. Aku akan membawanya ke dalam, ke bilik putri, Byung sajalah yang membawa ke bilik Raden Kudarupaka. Nyiupih mengangguk, tetapi ia masih bertanya, kau tidak membuat untuk kakangmu. Biar ia membuat sendiri, seperti biasanya ia membuat sendiri, jawab Pinten, lalu dengan ragu-ragu ia berkata, biasanya ia membuat untuk dirinya dan kedua pengemis malas itu. Mereka bukan orang-orang malas, Pinten jawab Nyiupih, mereka adalah orang-orang yang rajin. Mereka mau bekerja apa saja, meskipun ternyata, mereka bukannya pengemis kebanyakan, mereka memang dua orang perantau, itulah barangkali yang paling tepat, perantau, bukan pengemis. Tetapi kakang sangkan dan kadang-kadang putri juga menyebutnya pengemis, mereka benar-benar pengemis, karena mereka datang untuk mendapatkan belas kasihan, untuk mendapatkan tempat berteduh, untuk mendapatkan sekedar makan dan minum. Nyiupih tidak menjawab, tetapi ketika Pinten memandang wajah biungnya, terasa dadanya berdesir, karena biungnya itu ternyata hanya tersenyum saja. Bahkan Pinten pun kemudian melihat sesuatu yang lain pada senyum ibunya itu, sehingga ia pun meloncat mendekat sambil mencubit lengannya, oh, biung juga nakal seperti kakang sangkan. Aduh Nyiupih mengeluh karena tangannya dicubit oleh Pinten. Namun ia pun kemudian bergumam, bukan main, tentu kulitkulah yang terkelupas, tanganmu bukan tangan kebanyakan, mungkin kakangmu sangkan tidak apa-apa, tetapi jika sekali lagi kau mencubit aku, mungkin aku akan pingsan. Hampir di luar sadarnya, tangan Pinten terjulur lagi mencoba meraih tangan biungnya dan berhasil, ah, biung sudah mulai lagi. Jangan Nyiupih bergeser surut, jangan kau cubit aku lagi. Nyiupih kemudian mengusap lengannya yang menjadi kebiru-biruan. Pinten tertawa, diusapnya lengan biungnya sambil berkata, lain kali biung jangan akal lagi. Kadang-kadang aku tidak sengaja, tetapi tanganku tiba-tiba saja terjulur tanpa kesadaranku. Sudahlah berkata Nyiupih, nanti minuman menjadi dingin. O Pinten pun kemudian mengambil nampan dan membawa dua mangkuk minuman panas ke dalam bilik raden ayu kudanar pada. Dengan ragu-ragu Pinten mendekati pintu bilik yang terbuka sedikit itu, ketika tangannya menyentuh daun pintu, maka Inten perawesti segera mendekat sambil berkata, terima kasih Pinten, kau membawa minuman panas untuk kami. Intenlah yang kemudian membuka pintu dan menyuruh Pinten masuk ke dalam. Pinten menarik nafas. Ia masih melihat raden ayu kudanar pada duduk di tempatnya, masih dalam sikap seperti saat ia melihat mula-mula sebelum ia pergi ke belakang. Tetapi wajah raden ayu tidak terlampau buram lagi. Bahkan kemudian ia mencoba tersenyum. Betapapun hambarnya, katanya, terima kasih Pinten, aku akan menjadi segar dengan minumanmu itu. Pinten mencoba tersenyum pula, kemudian diletakkannya kedua mangkuk minuman itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tetapi ketika Pinten akan beranjak pergi, Inten berkata, tinggallah di sini Pinten, bukankah kau sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi di belakang? Aku membantu biung di dapur, puteri. Inten tersenyum, katanya, biungmu dapat melakukannya sendiri. Tetapi baiklah jika kau akan membantunya pula. Namun ibu udah akan bertanya sedikit kepadamu Pinten. Pinten menjadi berdebar-debar, dengan wajah yang tegang ia melangkah mendekat dan duduk di lantai di hadapan raden ayu kudanar pada, ampun raden ayu, apakah ada yang salah? Tidak, tidak Pinten. Tidak ada yang salah. Tetapi cerita tentang dirimu sangat menarik. Bukan hanya kau dan Inten sajalah yang senang mengenangkan masa lampau yang menyenangkan. Tetapi aku pun ingin juga melakukannya. Pinten memandang Inten sejenak, lalu sambil menundukan kepalanya ia berkata, tentu puteri yang mengatakannya kepada raden ayu. Inten tersenyum, jawabnya, Ya Pinten, akulah yang menyampaikannya kepada ibunda bahwa kau pernah melihat sebuah istana yang berhalaman luas dengan tujuh batang pohon beringin, beberapa buah bekisar, kandang harimau dan kandang orang utan. Ah Pinten berdesah. Bagus sekali bukan Pinten, aku juga mengenal dan mengingat istana seperti itu. Dan itulah yang agak mengherankan aku, meskipun barangkali ada yang menarik perhatianmu di halaman istana itu, namun bukankah kau seharusnya lebih tertarik kepada ibumu yang tinggal bersamaku saat itu. Pinten masih saja tersenyum menyambung, ibunda, ternyata tidak ingat lagi, kapan Nyiupih pernah membawa anak-anaknya ke kota raja saat itu. Pinten menjadi gagap, tetapi ia mencoba menjelaskan, aku dan kakang sangkan berada di rumah ayah, hanya sekali-sekali saja aku berkunjung menengok biung, itu pun hanya sebentar sekali, karena agaknya ayah dan biung sudah tidak akan dapat berbaik lagi meskipun anaknya sudah dua. Raden Ayu kudanar pada mengangguk-angguk. Namun Pinten yang menjadi semakin bingung, segera berkata, Ampun Raden Ayu, aku minta diri untuk pergi ke dapur. Biung masih sibuk dan aku akan membantunya. Inten memandang ibundanya sejenak, lalu, baiklah Pinten, aku juga akan pergi bersamamu ke dapur. Ibundanya mengangguk, katanya, tetapi segeralah kembali Inten. Baik ibunda jawab Inten sambil menarik lengan Pinten yang masih duduk di lantai. Tetapi sebelum mereka berdua meninggalkan bilik itu, ternyata Raden Kudarupaka dan Panji Surawilaga telah berdiri di muka pintu. Sambil mengangguk dalam-dalam, Raden Kudarupaka berkata, Maaf Bibi, barangkali Bibi sempat menerima kami barang sebentar? Oh, marilah, masuklah Kudarupaka. Kudarupaka dan Panji Surawilaga pun segera melangkah masuk, sejenak mereka memandang Inten dan Pinten berganti-ganti, namun kemudian mereka tidak menghiraukannya lagi. Inten yang sudah akan meninggalkan ibunya mengurungkan langkahnya. Bahkan ia pun memberikan isyarat agar Pinten juga tetap duduk di dalam bilik itu, meskipun ia harus bergeser menepi. Ada keseganan Kudarupaka atas kehadiran kedua gadis itu. Tetapi agaknya Raden Ayu Kudanarpada tidak menyuruh keduanya untuk keluar. Angger Kudarupaka bertanya Raden Ayu Kudanarpada, Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin Angger sampaikan kepadaku? Kudarupaka ragu-ragu sejenak, sekali lagi ia memandang kedua gadis itu. Namun kemudian katanya sambil menarik nafas dalam-dalam, Bibi, sebenarnya lah ada yang ingin aku sampaikan, tetapi apakah Bibi tidak berkeberatan jika dia jeng Inten dan Pinten itu mendengarnya? Apakah kau menganggap bahwa mereka tidak sepantasnya mendengar? Kudarupaka menarik nafas dalam-dalam, namun agaknya Inten pun tetap berdiri di tempatnya. Baiklah Bibi berkata kudarupaka, sebenarnya lah aku tidak ingin membuat Bibi dan dia jeng Inten perawesti menjadi gelisah, tetapi apa boleh buat? Barangkali hal ini akan lebih baik daripada berkepanjangan, mengingat keadaan yang semakin gawat. Raden Ayu kudanar pada mengangguk-angguk kecil. Bibi, apakah Bibi tidak merasa cemas, bahwa pada suatu saat orang-orang yang bermaksud jahat itu akan berhasil mengambil pusaka pamanda kudarupaka dari istana ini dengan care apapun? Meskipun kami masih belum dapat membuktikan, apakah pusaka itu benar-benar ada si istana ini atau tidak. Namun kami menduga, bahwa pusaka-pusaka itu telah Bibi simpan. Kami menghargai maskut baik dan kesetiaan Bibi terhadap pamanda kudanar pada, tetapi kami mengharap bahwa Bibi agak lebih bijaksana menanggapi keadaan yang berkembang semakin buruk. Raden Ayu kudanar pada menarik nafas dalam-dalam, katanya, bukankah sudah aku katakan, bahwa aku tidak mengetahui sama sekali tentang pusaka-pusaka itu. Seandainya pamanmu benar-benar membawa sebilah pusaka yang memiliki nilai yang sangat besar, agaknya pamanmu tidak memberitahukannya kepadaku. Yang aku ketahui, pamanmu memang membawa sebuah keris, tetapi tentu bukan yang kalian cari itu, karena keris itu adalah keris pamanmu sendiri. Bibi desis kuda rupaka, memang mungkin Bibi mencurigai siapapun juga, termasuk aku dan paman Panji, karena mungkin kehadiran kami di sini pun nampaknya terlampau tiba-tiba. Tetapi apa yang kami lakukan di sini, seharusnya membuat Bibi menjadi yakin. Bukankah aku sudah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan Bibi sekeluarga dan pusaka itu, seandainya Bibi dapat mengambil kebijaksanaan, maka Bibi akan tidak menyesal nanti. Pada saatnya Bibi akan dikunjungi oleh para pemimpin dari Demak untuk mengucapkan terima kasih, karena Bibi sudah menyerahkan pusaka yang paling berharga itu melalui aku. Kuda rupaka menjadi tegang ketika ia melihat Raden Ayu Kudanar pada menggeleng sambil mengeluh, Oh, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Sejenak kuda rupaka termangu-mangu, dipandanginya Bibi-nya, Inten dan Pinten berganti-ganti. Dengan wajah yang tegang ia pun kemudian berkata, Bibi, aku juga menilai pusaka-pusaka itu sangat tinggi. Tetapi tidak lebih tinggi dari jiwa seseorang. Dalam hal ini adalah jiwa Bibi sendiri dan diajeng Inten Prawesti. Betapapun tingginya nilai pusaka, tetapi seharusnya Bibi masih harus menjaga keselamatan jiwa diajeng yang masih sangat muda itu, seandainya Bibi sudah tidak menghiraukan keselamatan Bibi sendiri. Ternyata kata-kata itu telah menyentuh perasaan Raden Ayu Kudanar pada, sekilas dipandanginya wajah puterinya yang pucat dan cemas. Kuda rupaka pun termangu-mangu di tempatnya. Nampaknya sepercik harapan di wajahnya, jika Raden Ayu Kudanar pada bersedia menyerahkan pusaka-pusaka itu, maka ia akan segera meninggalkan istana kecil itu tanpa mencemaskan lagi penghuni-penghuninya. Terima kasih telah menonton!